Su Fang, apakah kamu berencana untuk menantang seluruh Sekte Daoles sendirian? Utusan kirihan memimpin ribuan kultifator dan keluar dari dunia material, sambil meneriaki Su Fang. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, kamu harus membayar harganya. Lalu bagaimana jika aku menantang Sekte Daoles? Su Fang berteriak dengan dingin. Para kultifator di luar Sekte Daoles tidak mengetahui kebenarannya. Bagi mereka, Sekte Daoles bagaikan langit di wilayah kehancuran yang terlantar di surga. Su Fang, seorang kultifator Daolord, berani menantang Sekte Daoles, yang segera menyebabkan banyak kemarahan. Bunuh pria sombong itu. Utusan kirihan memaksa dirinya untuk tenang dan memerintahkan semua kultifator yang menjaga dunia material untuk menyerang Su Fang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia terbang menuju dunia misterius Daoles tanpa ragu-ragu. Membunuh mereka semua. Su Fang melepaskan para ahli di bawah komandonya. Para kultifator di dunia material ini hanyalah anggota luar dari Sekte Daoles. Yang terkuat hanyalah Daolord yang lebih rendah. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan para ahli di bawah komando Su Fang? Dalam waktu kurang dari setengah jam, ribuan kultifator di luar Sekte Daoles semuanya dibunuh oleh bawahan Su Fang. Su Fang menyedot semua bawahannya ke dalam tubuh Dharma hitam dan kuningnya dan perlahan-lahan terbang menuju dunia misterius Daoles. Ketika Su Fang tiba di pinggiran dunia misterius Daoles, utusan kirihan telah memerintahkan para penggarap Sekte Daoles untuk menutup gerbang batas dunia misterius Daoles. Dunia misterius Daoles dibangun di area luar angkasa yang runtuh. Batas besar itu menyatu dengan ruang seolah-olah itu adalah batas alami. Su Fang melihat ke batas yang kuat dan mengerutkan kening. Bahkan ahli tak tertandingi seperti Nenek Algojo, yang telah melampaui level Daolord, tidak dapat menghilangkan batas sama sekali dari luar, apalagi dia. Dia awalnya berencana untuk memberi Sekte Daoles rasa obat mereka sendiri dan menjungkir balikan kota Daoles. Kini, sepertinya rencananya akan gagal. Lapisan cahaya ilahi yang terdistorsi muncul dari batasnya. Lusinan pemikiran dengan cepat diringkas menjadi angka-angka. Salah satu sosok itu terbentuk dari pemikiran utusan kirihan. Dia akhirnya menyingkirkan pengejaran Su Fang dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia berteriak pada Su Fang da, bocah Su Fang, bukankah kamu sangat sombong? Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak menerobos penghalang dan mengejarku? Hahaha, kursi ini akan tetap berada di kota Daoles dan tidak keluar. Apa yang dapat anda lakukan pada kursi ini? Selusin sosok di samping utusan kirihan semuanya dibentuk oleh pemikiran para ahli Sekte Daoles yang menjaga portal formasi roh. Ketika mereka mendengar kata-kata utusan kirihan, mereka semua terkejut dan tercengang. Di Sekte Daoles, utusan kirihan juga merupakan tokoh besar. Posisinya lebih tinggi dari kebanyakan tetua, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Pada saat ini, utusan kirihan sedang menghadapi seorang kultifator Daolord dan sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di dalam penghalang, tidak berani keluar. Namun, wajahnya tampak puas. Sungguh aneh dan sulit dipercaya. Sosok yang terbentuk dari kehendak Daolord berbicara, Tuan utusan kiri, kenapa kamu tidak keluar dari penghalang dan menghancurkan anak itu? Menekan dia. Utusan kirihan melirik ke arah sosok itu, dan sebuah aura kuat menyerangnya, dan segera menghancurkannya. Sosok-sosok lainnya gemetar, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Utusan kirihan mendengus dingin, Sufang itu mampu melukai patua Heisin dengan serius dan membunuh penguasa sektor api hantu dan penguasa ilahi Taijian. Siapa di antara kalian yang lebih kuat dari kedua ahli ini? Atau menurut kalian kursi ini lemah? Selusin sosok itu semuanya bersinar dengan cahaya ilahi. Utusan kirihan berteriak, segel penghalangnya. Jika ada yang membiarkan Sufang masuk, kursi ini akan memenggal kepalanya. Segera, selusin sosok berubah menjadi pikiran dan memasuki penghalang. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu telah menyegel portal formasi roh ke dunia misterius Daoles? Sufang mengungkapkan aura yang mendominasi. Kurang dari seratus mil jauhnya dari portal formasi roh, Sufang mengendalikan kereta terbang Flaming Cloud dan melayang di kehampaan. Tentu saja, dia tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk menembus penghalang dan memasuki dunia misterius Daoles. Namun, dia tidak perlu menyerang kota Daoles. Dunia misterius Daoles dibangun di celah spasial yang sangat besar, dan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Selama formasi dijaga, orang-orang di luar tidak bisa masuk, dan orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Saya tidak percaya bahwa para penggarap di dunia misterius Daoles tidak akan pernah keluar. Sufang berubah pikiran dan langsung menjaga portal formasi roh ke dunia misterius Daoles. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika portal formasi roh ke dunia misterius Daoles disegel, semakin banyak kultifator yang diblokir di luar dunia misterius Daoles, dan para kultifator di dalam dunia misterius Daoles juga merupakan lautan manusia. Sekte Daoles, kekuatan nomor satu di wilayah kehancuran yang terlantar di surga, sangat ditakuti oleh dewa Dao sehingga mereka menyegel dunia misterius mereka. Hal ini mengejutkan banyak orang dan membuat mereka berseru. Ada juga orang yang mengenali Sufang. Setelah membunuh begitu banyak bandit, reputasi Sufang telah lama menyebar ke seluruh dunia misterius Daoles dan sekitarnya. Pada saat ini, hanya ada sedikit kultifator di dunia misterius Daoles yang tidak mengenal Sufang. Sebagian besar kultifator di wilayah kehancuran yang tertinggal surga telah membunuh orang lain untuk mencuri harta mereka. Setelah mengenali identitas Sufang, banyak kultifator yang diblokir di luar dunia mendalam Daoles mulai mempunyai gagasan tentang Sufang. Namun, Sufang telah melukai monster tua Heisin dengan parah dan membunuh penguasa sektor api hantu dan penguasa ilahi Taijian. Siapa yang berani mengadili kematian? Anak ini terlalu sombong. Beraninya dia memblokir dunia misterius Daoles. Dia mendekati kematian. Dia bahkan bisa membunuh seorang Daolord puncak. Jika Master Sekte dan Tetua Agung dari Sekte Daoles tidak mengambil tindakan, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Seorang kultifator yang baru saja menjadi Daolord memiliki kekuatan yang menantang surga. Tampaknya berita dari Blutvali kemungkinan besar benar. Terus, tunggu dan lihat saja. Tidak akan lama sebelum Master Sekte Daoles disiagakan. Pada saat itu, tidak peduli betapa menantangnya dia, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan. Semua orang menjaga jarak dengan Su Fang dan berbicara dari jauh. Tidak ada seorang pun yang terkejut dengan tindakan gila Su Fang. Namun, semua orang juga percaya bahwa tindakan Su Fang sama saja dengan mendekati kematian dan tidak akan memiliki akhir yang baik. Suara mendesing gelombang. Awan kabut yang menutupi area seluas seribu kaki menyapu kehampaan. Kelihatannya lambat, tapi sebenarnya secepat kilat. Akhirnya, ia tiba di luar dunia misterius Daoles. Mengapa ada begitu banyak orang di luar dunia misterius Daoles? Sebuah suara terkejut datang dari kedalaman awan. Awan itu tiba-tiba menyusut dan menghilang, memperlihatkan dua sosok. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan alis seperti pedang. Dia tampak sangat perkasa, dan pada saat yang sama, ada tatapan cerdas di matanya. Seorang wanita berdiri di sampingnya. Itu adalah Zhong Diun, yang pernah berurusan dengan Su Fang di lembah darah. Pria parubaya membawa Zhong Diun keluar dunia misterius. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui keseluruhan cerita. Saat dia melihat Su Fang duduk bersila di kehampaan, Zhong Diun terkejut sekaligus gembira. Su Fang. Kemudian, Zhong Diun hendak maju dan menyambutnya. Pria parubaya itu buru-buru menghentikannya. Su Fang itu sangat arogan. Dia berani secara terbuka memprovokasi sekte Daoles di kota Daoles. Dia pasti akan mati. Jika Anda pergi ke sana sekarang, bukankah Anda akan mendapat masalah? Zhong Diun ragu-ragu dan berkata, Tapi, tapi, jika Su Fang tidak memberikan teratai darah tujuh warna kepadaku, Ayah pasti sudah mati. Mata pria parubaya itu bersinar dengan kelihayan saat dia berkata dengan malu-malu, Su Fang mencari kematian dengan memprovokasi sekte Daoles. Dia terlalu sombong. Dia hanyalah seorang Daolord. Tidak peduli betapa luar biasanya kekuatannya, bagaimana dia bisa menantangnya. Sekte Daoles. Tetapi. Tapi apa? Meskipun dia menyelamatkan nyawa ayah, kita tidak perlu mati bersamanya, bukan? Kata-kata pria parubaya itu membuat Zhong Diun terdiam. Kemudian, pria parubaya itu mengelus jenggotnya dan menghela nafas. Dulu ayah kurang berhati-hati. Itulah sebabnya saya berada dalam bahaya di Rawa. Sekarang, saya akhirnya mengerti bahwa berhati-hati tidak pernah salah. Percayalah pada penilaian ayah. Su Fang sekarang menjadi bintang malapetaka, dan siapapun yang dekat dengannya akan menderita kemalangan. Zhong Diun ragu-ragu sejenak, dan pada akhirnya dia menyerah pada ide ini. Dia berdiri di tengah kerumunan bersama ayahnya dan diam-diam menyaksikan situasi yang terjadi. Setengah tahun lagi berlalu. Pintu masuk penghalang tiba-tiba terbuka lebar, dan kemudian sekelompok penggarap terbang keluar dari dalam pintu masuk dalam barisan yang tangguh. Semua kultifator ini berasal dari Sekte Daoles, dan jumlahnya ada lebih dari 10 ribu orang. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang wanita parubaya. Wajahnya ditutupi lapisan es, dan budidayanya secara mengejutkan telah mencapai puncak alam Daoles. Itu adalah kuutusan kanan dari Sekte Daoles. Utusanku telah membawa begitu banyak ahli bersamanya. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Gelombang seruan kejutan bergema di ruang luar dunia Daoles. Ayah Zhong Diun mendengus dan berkata, lihat saja, Su Fang akan mengalami kemalangan besar sekarang. Zhong Diun mulai merasa khawatir pada Su Fang. Para penggarap Sekte Daoles itu terbang keluar dari pintu masuk dan melontarkan tatapan yang penuh dengan provokasi dan ejekan terhadap Su Fang. Su Fang berbicara dengan nada mendominasi. Persetan, tidak ada satupun anggota Sekte Daoles yang diizinkan meninggalkan dunia Daoles. Sombong sekali. Beraninya kamu. Para penggarap Sekte Daoles meraung dengan marah. Orang gila, apa menurutmu Sekte Daoles takut padamu? Utusanku dari Sekte Daoles berteriak dengan dingin, dan sebuah pikiran muncul. Itu langsung berubah menjadi kekuatan ilahi yang dapat membekukan segalanya, dan membekukan ruang di sekitar Su Fang. Bahkan hati Dao, kemauan, dan kesadaran Su Fang membeku dalam sekejap. Mendesis. Sinar api merah menyala keluar dari sela-sela alis Su Fang. Dia mengaktifkan enam pemikiran Daosein ekstrim, dan itu bahkan merupakan pemikiran yang berasal dari avatar elemen apinya. Itu berisi sajak daois elemen api tertinggi dan kekuatan ilahi, dan itu langsung berubah menjadi awan api yang melelekan hati Dao-nya dan bahkan niat dan aura sedingin es di sekitarnya. Hah, gelombang. Awan api menyapu dan menyelimuti utusanku dari Sekte Daoles. Bukan hanya tubuh fisik dan avatarnya yang terbakar, bahkan jiwanya pun ikut terbakar menjadi abu. Seorang ahli di puncak alam Daolor telah dibunuh oleh Su Fang dengan begitu mudah. Di luar dunia Daoles, suasana langsung menjadi sunyi senyap. Kiel 11 Para penggarap sombong dari Sekte Daoles itu sangat ketakutan, dan mereka buru-buru melarikan diri kembali ke dunia Daoles. Suara acu-ta'acu Su Fang terdengar. Sekte Daoles bersekongkol melawanku dan mengirim orang untuk membunuhku. Jika kau tidak memberiku penjelasan kali ini, tak seorang pun akan bisa meninggalkan dunia Daoles. Mulai sekarang, dunia tanpa dao akan disegel. Aku akan membunuh setiap anggota Sekte Daoles yang keluar. Dia sebenarnya ingin menyegel seluruh dunia Daoles dengan kekuatannya sendiri. Setelah menyaksikan Su Fang membunuh utusanku dari Sekte Daoles, suaranya yang mendominasi dan dingin membuat banyak penggarap di luar dunia Daoles menggigil. Di antara kerumunan, Zong Diyun mengirimkan pesan kepada ayahnya menggunakan naschen spirit miliknya. Ayah, sepertinya kamu melakukan kesalahan kali ini. 2762 Pintu menuju dunia Daoles ditutup kembali. Aneh, kenapa ahlita tertandingi dari Sekte Daoles tidak muncul? Sepertinya rumor tentang Su Fang di lembah darah itu benar. Su Fang benar-benar memenangkan semua pertarungan dan terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Dia dilindungi oleh hukum surgawi Jiuksuan, dan para ahli di atas Sekte Daoles tidak bisa menyerangnya. Seorang jenius di peringkat mendalam surgawi. Aku tidak menyangka ada sosok lain yang tak tertandingi yang akan muncul di wilayah tandus yang tertinggal surga. Tidak heran, sepertinya reputasi Sekte Daoles akan hancur. Disegel oleh penguasa Daoles, para ahli di atas Sekte Daoles tidak berani menyerang, dan para kultifator di bawah Sekte Daoles bukanlah tandingannya. Sekte Daoles telah mendominasi wilayah tandus yang terlantar di surga selama bertahun-tahun, dan mereka akhirnya bertemu lawan yang tangguh. Di luar dunia tanpa Dao, para penggarap mengingat semua rumor tentang Su Fang. Mereka dulu mengira itu semua hanya rumor dan lelucon, tapi sekarang mereka harus mempercayainya. Su Fang itu sungguh luar biasa sehingga dia terdaftar di peringkat mendalam surgawi. Zong Buyun juga sangat terkejut, dan memandang Su Fang dengan mata penuh hormat. Ayahnya mendengus dingin, bahkan jika dia terdaftar di peringkat mendalam surgawi, dia tidak bisa begitu sombong. Sekte Daoles adalah sekte paling kuat di wilayah tandus yang tertinggal surga. Bahkan jika ahli tak tertandingi di atas Sekte Daoles tidak menyerang, mereka memiliki banyak ahli di sekte tersebut. Mereka bisa menenggelamkan Su Fang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di luar dunia Daoles. Para penggarap wilayah tandus yang tertinggal di surga takut menyinggung Sekte Daoles, jadi mereka menjaga jarak dengan Su Fang. Namun, para penggarap dari Sekte lain di wilayah ilahi Suantimur maju tanpa ragu-ragu, mencoba berteman dengan Su Fang. Mereka dihentikan oleh Qin Heng, dan hanya bisa pergi dengan rasa malu. Suara mendesing gelombang. Ratusan surat wasiat mengalir dari batas luas dunia tanpa dao, berubah menjadi sosok dan terbang menuju Su Fang. Pemimpinnya mengenakan mahkota emas dan jubah emas. Itu adalah Master Sekte Daoles. Tentu saja, itu bukanlah tubuh aslinya, tapi pikirannya. Sosok-sosok di sekelilingnya semuanya dibentuk oleh pemikiran para ahli Sekte Daoles. Pemimpin Sekte Daoles akhirnya muncul. Bagaimana mungkin dia tidak keluar ketika Dao Monark telah menutup dunia mistiknya? Ini akan menjadi menarik. Keributan terjadi di antara para penggarap di langit. Mereka semua siap menonton pertunjukan yang bagus. Ayah Zhong Diun mengungkapkan ekspresi bangga dan menyampaikan pikirannya kepada Zhong Diun, bagaimana kabarnya? Ayah benar? Bukan. Bahkan pemimpin Sekte Daoles merasa khawatir. Bahkan jika Su Fang tidak ditekan, mereka akan mendapat masalah besar. Meskipun kita berhutang budi kepada orang seperti itu, yang terbaik adalah menjauhinya. Bayangan pikiran dari Master Sekte Daoles menatap Su Fang. Tatapannya seperti kilat, mengungkapkan tekanan kemauan yang mengejutkan, yang langsung menyelimuti Su Fang. Tubuh Su Fang bergetar dan segera menggabungkan hati Giok berwarna-warni dengan kehendak enam orang suci Dao ekstrim, menghancurkan kehendak pemimpin Sekte Daoles. Master Sekte Daoles mengirimkan transmisi suara, Huff. Sepertinya informasi yang aku peroleh benar-benar tidak salah. Kamu telah mendapatkan avatar seorang Dao Sein, dan kamu bahkan telah menyatu dengan kehendak tertingginya. Tidak heran kamu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membunuh seorang Daoles puncak, dan tidak heran para tetua dari tiga Sekte mendalam berdaulat bertekad untuk mendapatkanmu. Sekte Daoles tahu bahwa saya telah memperoleh tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Su Fang tercengang. Namun, dia tidak terkejut. Masalah ini cepat atau lambat akan terungkap. Sekarang Su Fang berada di peringkat Surgawi Suan dan dilindungi oleh hukum Surgawi Jiuksuan, dia tidak takut para ahli datang untuk merebutnya. Bahkan jika Sekte Daoles tahu bahwa dia memiliki tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim, itu tidak masalah. Pemimpin Sekte Daoles terus menyampaikan pemikirannya, namun, jika kamu berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di Sekte Daoles dengan tubuh Dharma yang sudah mati, maka kamu salah. Anda telah memprovokasi saya, bahkan hukum Surgawi Jiuksuan tidak dapat melindungi Anda. Sekte Daoles adalah kekuatan nomor satu di wilayah Tandus yang tertinggal surga. Ini adalah pertama kalinya mereka bersikap masuk akal. Saya sombong. Su Fang menjawab sambil tersenyum dingin. Sekte Daoles telah menyebarkan rumor dan membuat banyak bandit menyerangku. Selain itu, para ahli dari Sekte Daoles secara pribadi telah mengejarku. Aku datang ke Sekte Daoles untuk mencari penjelasan. Bagaimana aku bisa sombong? Lagipula, lalu bagaimana jika aku sombong? Para ahli di atas alam Daoles dibatasi oleh hukum Surgawi Jiuksuan dan tidak berani menyerangku. Bahkan jika mereka berada di puncak alam Daoles atas, aku dapat dengan mudah membunuh mereka. Siapa di Sekte Daoles yang dapat menghentikanku sekarang? Su Fang mengungkapkan auranya yang tinggi dan mendominasi, dan aura seorang penguasa meningkat secara spontan. Sosok ilusi yang dibentuk oleh pemikiran para ahli di balik Sekte Daoles semuanya menatap Su Fang dengan marah. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang. Utusan kirianlah yang menghasut para bandit untuk mengejarmu. Itu bukan ideku. Anda telah menyegel dunia misterius Sekte Daoles. Bukankah kamu terlalu sombong? Kiel 11. Namun, nada suaranya jelas melunak. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Seperti yang Su Fang katakan, Sekte Daoles benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang sekarang. Kiri utusan Han. Su Fang mendengus. Utusan kiri Han berasal dari Sekte Daoles. Tentu saja, Sekte Daoles harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Master Sekte Daoles mengirimkan suaranya, apa yang kamu inginkan? Su Fang berkata, itu tergantung pada penjelasan seperti apa yang akan diberikan Master Sekte kepadaku, Su Fang. Saat keduanya sedang berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka, banyak kultifator yang menyaksikan dari jauh sangat terkejut. Seberapa sombongkah Sekte Daoles di hutan belantara yang terbengkalai di surga? Mereka awalnya berpikir bahwa kemunculan Master Sekte Daoles pasti akan menyebabkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Tanpa diduga, Master Sekte Daoles tidak berniat menyerang. Sebaliknya, dia mulai bertukar pikiran dengan Su Fang. Di hutan belantara yang tertinggal surga, alasan terbesarnya adalah Tinju seseorang. Tinju siapapun yang lebih besar adalah alasannya. Satu-satunya penjelasan atas alasan Master Sekte Daoles dengan Su Fang adalah bahwa Tinju Su Fang cukup besar sehingga Sekte Daoles tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. Semua orang terkejut dan berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka. Zong Diyun mengirimkan suaranya kepada ayahnya, Ayah, sepertinya penilaianmu masih salah. Bahkan Master Sekte dari Sekte Daoles tidak dapat melakukan apapun pada Su Fang. Ekspresi pria parubaya itu menegang, namun dia tetap menolak mengakui bahwa dia telah salah menilai kali ini. Bagaimana mataku bisa salah? Tunggu dan lihat saja. Setelah beberapa saat, Su Fang akan ditindas oleh Sekte Daoles. Master Sekte Daoles merenung sejenak. Tiba-tiba, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyapukannya ke arah Su Fang dengan gelombang kekuatan suci. Su Fang mengirimkan kesadarannya ke dalam ring penyimpanan dan menemukan ada seratus ribu ramuan kelas menengah di dalamnya. Obat mujarab dalam jumlah besar jelas merupakan masalah besar di hutan belantara yang terbengkalai surga. Itu cukup untuk menggoda para ahli yang melampaui Dao Master. Master Sekte Daoles berkata dengan suara rendah, kompensasi sebesar itu seharusnya cukup untuk memuaskanmu, bukan? Tentu saja tidak. Su Fang menyimpan cincin penyimpanannya, tetapi dia tetap menolak menyerah. Master Sekte Daoles mengangkat alisnya. Apalagi yang kamu mau? Su Fang berkata dengan santai, karena utusan kirihan yang melakukannya, kamu harus menyerahkan pelakunya, bukan? Master Sekte Daoles menjadi marah. Su Fang, jangan memaksakan keberuntunganmu. Master Sekte, jika Anda bahkan tidak menyetujui persyaratan sekecil itu, maka saya hanya bisa tinggal di sini dan menunggu utusan kirihan keluar. Atau aku bisa langsung memasuki dunia misterius Sekte Daoles dan menangkap utusan kirihan. Pada saat itu, reputasi Sekte Daoles di hutan belantara yang terlantar di surga akan rusak parah. Kamu menang. Master Sekte, Master Sekte Daoles, Master Sekte, Master Sekte Guru mengatupkan giginya dan meraih udara. Gelombang kekuatan ilahi yang melampaui puncak Dao Master menyapu sosok keluar dari batas yang luas dan mendarat di depan Master Sekte Daoles. Itu adalah utusan kirihan dari Sekte Daoles. Dia juga menyadari bahwa situasinya tidak baik dan berteriak keras, Tuan Sekte Guru, Anda harus membantu saya. Master Sekte Daoles berkata, Kau menyebarkan rumor dan menghasut para bandit untuk menyerang Sufang. Kau bahkan mencoba bekerja sama dengan Monster Tua Hati Hitam dan Master Sektor Api Hantu untuk membunuh Sufang. Sufang adalah seorang jenius yang tiada tarannya di peringkat mendalam surgawi, namun Anda memperlakukannya seperti ini. Bagaimana saya bisa menoleransi hal ini? Yang berdaulat, kamu utusan kirihan menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan. Kehendak tertinggi memancar keluar dari bayangan yang dibentuk oleh pikiran penguasa dunia Udao dan menyerang hati dan jiwa Dao utusan kirihan. Master Sekte Daoles adalah ahli tertinggi yang telah melampaui Lord Daoles. Di bawah tekanan kehendak tertingginya, hati dan jiwa Dao utusan Zuohan langsung hancur, hanya menyisakan mayatnya yang mengambang di kehampaan. Sufang, dunia mendalam Daoles tidak menyambutmu, kenapa kamu belum pergi? Master Sekte Daoles berteriak dengan dingin. Dengan sekilas pemikiran, dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang ke dalam pesona yang tak terbatas. Hantu dari prajurit Sekte Daoles lainnya juga menghilang. Jadi bagaimana jika kamu adalah kekuatan nomor satu di Heaven Forsaken Wilderness? Anda masih harus sujud kepada saya. Sufang menyedot mayat utusan kirihan ke dalam tubuhnya dan tersenyum mendominasi. Suara mendesing. Semua kultifator yang menyaksikan dari jauh terkejut, dan mereka semua berteriak kaget. Banyak tatapan penuh kekaguman tertuju pada Sufang. Ayah Zhong di Yun tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Pasukan nomor satu di Heaven Forsaken Wilderness dipaksa oleh Lord Daoles untuk membunuh pemimpin pasukan tersebut. Betapa mengejutkan dan subversifnya hal ini. Zhong di Yun tidak bisa menahan senyum saat melihat ekspresi ayahnya. Ayah, menurutku kamu melakukan kesalahan kali ini. Pria parubaya itu tiba-tiba terbangun dari linglungnya dan mendesak Zhong di Yun dengan cemas. Apa yang kamu tunggu? Cepat pergi. Zhong di Yun tersenyum. Ayah, bukankah ayah baru saja memintaku untuk tidak pergi menemui Sufang? Siapa bilang aku tidak ingin kamu bertemu dengannya? Anda tidak hanya harus bertemu dengannya, tetapi Anda juga harus memikirkan cara untuk lebih dekat dengannya. Jika, jika dia bisa menjadi menantu saya, itu akan menjadi yang terbaik. Ayah. Pada saat mereka bereaksi, Sufang sudah mengaktifkan Flaming Cloud Flying Karyage dan meninggalkan dunia mendalam Daoles. Ayah Zhong di Yun menyesal melewatkan kesempatan berteman dengan Sufang. Setelah Sufang pergi, dia langsung menuju Pulau Liuhan. Setelah tubuh Dewa Misteri direkonstruksi, dia menghilang untuk berkultivasi di kolam tenang, yang membuat Sufang sangat khawatir. Saat ini, kekuatan Sufang telah meningkat pesat. Dia berencana untuk masuk jauh ke dalam Serenepul untuk mencari keberadaan Misteri. Sekitar 10 tahun kemudian. 2763. Ketika mendekati Pulau Liuhan, Sufang langsung merasakan bahwa Pulau Liuhan sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi rasa dingin di sekitar Pulau Liuhan 10 kali lebih tipis dari sebelumnya. Pembudidaya biasa pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk memasukkan material ke dalam Pulau Liuhan. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tolong jangan biarkan ini ada hubungannya dengan gloomy, Sufang menjadi gugup karena suatu alasan. Dia mempercepat dan melewati aliran dingin, memasuki ruang di atas material. Dia menoleh. Dengan kesempurnaan penglihatannya yang luar biasa, dia segera melihat seluruh materi. Alis Sufang berkerut saat melihat pemandangan itu, sesuatu benar-benar telah terjadi. Sebagian besar danau dan kolam di material tersebut sebenarnya telah mengering sekarang. Hanya danau terbesar yang dikuasai Sekte Gloomwater di masa lalu dan beberapa kolam besar yang tersisa. Namun, jumlahnya telah menyusut lebih dari setengahnya. Manik hitam sepanjang 3 meter melayang di atas material. Meskipun manik-manik itu tidak besar, ia terus-menerus melepaskan kekuatan ilahi yang luar biasa, dengan gila-gilaan menyedot aura dingin danau dan air kolam di bawahnya. Harta karun mistik manik hitam itu secara mengejutkan merupakan harta karun mistik kelas atas. Ruang di dalamnya sangat luas, dan terus-menerus melahap energi dingin pulau dingin yang melayang. Cepat atau lambat, pulau itu akan melahap pulau dingin yang melayang sepenuhnya. Lebih dari 100 pembudidaya duduk di udara di sekitar manik hitam Suan Bao, menjaga manik itu. Para pembudidaya ini jelas bukan pembudidaya pulau Liuhan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ada seorang Daolord di antara mereka, tapi dia adalah seorang Daolord biasa. Yang lainnya adalah Daolord dan Daolord. Kekuatan seperti ini bisa dianggap luar biasa di wilayah kesunyian yang tertinggal surga. Namun, Sufang tidak menganggapnya serius. Sufang tidak membuat khawatir para petani. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan memproyeksikan kemampuannya untuk merasakan takdir. Weng! 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 Segera, Sufang merasakan aura nasib Master Sekte Glumwater. Dia segera mengirimkan perasaan jiwanya, Master Sekte Glumwater, segera temui aku. Ketika Sufang meninggalkan pulau Liuhan, dia telah menekan Master Sekte Glumwater karena dia takut sesuatu akan terjadi pada Sekte Glumwater di kedalaman Glumwater abis. Sufang, tidak, Tuan, kamu benar-benar sudah kembali. Master Sekte Glumwater terkejut sekaligus tercengang. Segera, dia terbang dari pesawat material. Tuanku! Pemimpin Sekte Glumwater mengepalkan tinjunya ke arah Sufang sebelum diam-diam menggunakan akal sehatnya untuk merasakan Sufang. Ketika dia mengetahui bahwa Sufang sudah menjadi Daolort Inferior, Master Sekte Glumwater terkejut pada awalnya. Namun, Noda rasa jijik melintas di matanya. Meskipun ekspresi Master Sekte itu sangat tidak jelas, dia tidak bisa lepas dari kesadaran Sufang. Tuan dari Sekte Glumwater sebenarnya menjadi tidak loyal. Hati Sufang melonjak dengan aura yang ganas. Setelah itu, Sufang merasakan benih segel yang sangat kuat di istana Master Sekte Glumwater. Namun, benih segel yang digunakan Sufang untuk menahan istananya telah dihilangkan. Namun, Sufang menggunakan kekuatan takdir dari teknik penyusutan kehidupan dari rahasia surgawi, sehingga segel yang menahan nasib Master Sekte Glumwater tetap utuh. Ternyata, Master Sekte Glumwater sebenarnya telah dikendalikan oleh seseorang. Jelas sekali, orang-orang yang mengendalikannya adalah para penggarap yang tidak diketahui asal-usulnya. Sufang memandang para penggarap di sekitar Manik Hitam Suan Bao dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, dari organisasi mana orang-orang itu berasal. Apakah pantas bagimu untuk mengkhianatiku? Pemimpin Sekte Glumwater terkejut. Setelah itu, dia tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, mereka adalah ahli dari Sekte Tanpa Batas dari Laut Tanpa Batas. Sufang mengangkat alisnya dengan dingin, Laut Tanpa Batas. Sekte Tanpa Batas. Ada banyak organisasi di wilayah Heaven Forsaken Wilderness, jadi Sufang tentu saja tidak tahu tentang Sekte Tanpa Batas. Pada saat ini, suara Kin Heng terdengar dari dalam avatar Suan Huang, Guru, saya tahu tentang Sekte Tanpa Batas. Mereka adalah organisasi yang cukup kuat di wilayah Heaven Forsaken Wilderness. Mereka setara dengan dunia mendalam api hantu secara keseluruhan. Master dari Sekte Tanpa Batas disebut Master Jack Dao. Dia adalah Daolord Puncak. Dia adalah sosok terkenal di wilayah Heaven Forsaken Wilderness. Tuan Jack Dao, Puncak Daolord, Sufang terkekeh dalam hati. Melihat bagaimana Sufang tetap diam, Master Sekte Glumwater menjadi berpuas diri. Apakah kamu tahu rasa takut sekarang? Pulau Liuhan telah menjadi wilayah Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas. Saya sudah menjadi Master Aola di bawah Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas. Sufang berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak takut aku akan langsung membunuhmu? Master dari Sekte Glumwater mencibir, jejak yang kamu gunakan untuk menahanku telah dihapus oleh para ahli Daolord di bawah Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Terlebih lagi, saya adalah anggota Sekte Tanpa Batas saat ini. Apakah kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku? Sufang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menahan nasib penguasa Sekte Glumwater. Dengan kekuatan tuannya, dia jelas kesulitan untuk merasakannya. Dia masih tidak mengerti bahwa Sufang hanya membutuhkan pemikiran untuk mengendalikan nasibnya. Dia bahkan bisa dengan mudah menghapusnya dan membuatnya lenyap sepenuhnya dari dunia. Pemimpin Sekte Glumwater berkata, melihat betapa jeniusnya dirimu yang luar biasa, aku bersedia merekomendasikanmu kepada Tuan Muda. Kalau tidak, he he, karena kamu sudah datang ke Pulau Liuhan, tidak akan begitu. Mudah bagimu untuk pergi. Rekomendasikan saya kepada Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas. Sufang tercengang. Dia akan mendapatkan informasi dari Master Sekte Glumwater terlebih dahulu. Setelah itu, dia bertanya, Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas menggunakan kehadiran Glumwater Abyss untuk menyempurnakan Suan Bao. Apakah dia menemukan sesuatu yang aneh di Glumwater Abyss? Pemimpin Sekte Glumwater berkata, kau masih ingin mengkhawatirkan hal itu. Betul sekali. Ketika Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas menyempurnakan Suan Bao, dia tidak hanya memperoleh air abadi asal dan asal abadi yang tak terhitung jumlahnya. Lumpur di Glumwater Abyss, tapi dia juga menemukan binatang buas yang sangat kuat. Binatang buas. Itu benar. Ini adalah binatang yang sangat langka, Inki Unikon Olong. Hanya tempat sedingin Glumwater Abyss yang bisa melahirkan binatang luar biasa seperti itu. Kekuatan binatang itu luar biasa. Ini melukai banyak ahli dari Sekte Tanpa Batas. Pada akhirnya, Tuan Muda itu menggunakan jimat yang kuat untuk melukainya, dan dia terjun ke kedalaman Glumwater Abyss. Sebenarnya ada binatang buas yang tersembunyi di Glumwater Abyss. Apa terjadi sesuatu pada Glumwater Abyss? Hati Sufang tiba-tiba tenggelam. Saat ini, Pilar air tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman Glumwater Abyss, mengalir menuju manik hitam di udara, Suan Bao. Para penggarap di sekitarnya semuanya menyerang, menghancurkan pilar air. Desir, 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 lebih dari selusin pembudidaya terbang keluar dari material dan ke udara. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Ada pola riak di jubahnya. Pemuda itu luar biasa tampan. Ekspresinya arogan saat dia mengeluarkan aura merendahkan. Kiel 11. Namun, budidaya pemuda itu tidak tinggi. Dia hanya berada di ranah dao trut atas. Master Sekte Glumwater berkata kepada Sufang, itu adalah tuan muda dari Sekte Tanpa Batas. Cepat ikut dengan saya. Dengan rekomendasi saya, tuan muda mungkin akan senang dan membiarkan Anda bergabung dengan Sekte Tanpa Batas. Itu adalah kekayaan tertinggi Anda. Ayo pergi. Sufang hendak mengambil manik hitam itu untuk Suan Bao. Dia ingin menggunakan Suan Bao untuk memasuki kedalaman Glumwater Abyss dan mencari jejak Glumwater. Akibatnya, Sufang perlahan terbang bersama Master Sekte Glumwater. Kamu adalah majikannya sebelumnya. Setelah mendengar perkenalan Master Sekte Glumwater, tuan muda dari Sekte Tanpa Batas memandang rendah Sufang dengan jijik. Sebelum Sufang dapat berbicara, tuan muda dari Sekte Tanpa Batas melanjutkan, saya mendengar bahwa Anda cukup luar biasa. Namun, di mata saya, Anda tidak berbeda dengan seekor semut. Karena Anda telah menyerahkan diri kepada saya atas kemauan Anda sendiri, saya akan memberi Anda kesempatan. Ikuti saya dan layani saya untuk saat ini. Master Sekte Glumwater mengungkapkan ekspresi iri. Dia buru-buru berkata kepada Sufang, cepat dan berterima kasih pada tuan muda. Sufang mengusap hidungnya dan mencibir ke dalam. Dia akan membunuh dan mencuri harta karun itu. Tiba-tiba, air suram di danau di bawah tiba-tiba bergejolak dengan hebat. Seekor binatang hitam keluar dari kedalaman danau, menerjang menuju tuan muda tanpa batas. Binatang itu tampak seperti naga dewa. Panjangnya seribu kaki, tetapi berkepala kilin. Binatang itu mengeluarkan aura dingin dan ganas. Begitu muncul dari air yang suram, ia langsung tenggelam dalam kedinginan. Lapisan es segera terbentuk di atasnya. Binatang buas ini adalah Inki Kilin dan Olong yang disebutkan oleh Master Sekte Glumwater. Bersenandung. 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 Inki Kilin dan Olong mengeluarkan aura. Hal ini sebenarnya menyebabkan prasasti daois dari teknik penyusutan kehidupan di dalam istana Jiuksuan Dao Sufang berkedip dengan cepat. Pada akhirnya menjelma menjadi sosok yang jelas. Yang mengejutkannya adalah kain kafanlah yang dikhawatirkan oleh Sufang. Sufang terkejut sekaligus tertegun. Dia memfokuskan pandangannya dan menemukan sosok di belakang Inki Kilin dan Olong. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain kain kafan? Mengaum. Inki Kilin dan Olong meraum marah. Aura yang sangat dingin langsung membekukan ruang waktu seluruh Pulau Koldrif. Bahkan kesadaran, hati daois, dan jiwa terasa seperti membeku. Lindungi Tuan Muda. Penguasa daois dari Sekte tanpa batas melepaskan seutas kesadaran. Itu berubah menjadi penghalang yang memblokir Inki Kilin dan Olong. Ledakan. Inki Kilin dan Olong membenturkan kepalanya ke penghalang, menghancurkannya. Namun, itu juga terlempar karena serangan balik dari penghalang. Tiba-tiba, Gos, yang berada di punggung naga hitam, tiba-tiba mengeluarkan cahaya mistik putih dan dingin dari selah alisnya dan berhenti di udara. Ternyata itu sebuah lukisan. Lukisan itu terbuka, dan pemandangan di dalamnya bisa dilihat. Salju putih beterbangan, dan sebuah perahu kecil mengapung di sungai yang membeku. Seorang lelaki tua sedang memancing di perahu. Itu tampak seperti lukisan yang sangat biasa, tetapi memberi Sufang perasaan bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada suan guang kelas tertinggi. Tatapan serau tertuju pada penguasa daois dari Sekte tanpa batas, dan dia menunjuk ke lukisan itu. Orang tua di foto itu tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat pancingnya dan mengayunkannya dengan keras. Penguasa daois dari Sekte tanpa batas merasakan ancaman fatal menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya sucinya langsung berubah, dan dia melakukan teknik gerakan untuk melarikan diri. C. Sebuah tali pancing transparan keluar dari lukisan itu dan mendarat langsung di penguasa daois dari Sekte tanpa batas. Kait emas memasuki tubuhnya. Kemudian, nelayan dalam lukisan itu menarik kembali pancingnya. Pancingnya bergetar, dan kailnya terbang keluar dari penguasa daois dari Sekte tanpa batas. Ada sosok ilusi di kaitnya. Itu adalah jiwa asalnya. Jiwa itu berjuang mati-matian dan mengeluarkan jeritan yang melengking. Namun, dia tidak bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Pada akhirnya, ia tersedot ke dalam lukisan itu dan jatuh ke keranjang ikan di samping nelayan. Penguasa daois dari Sekte tanpa batas kehilangan jiwanya dan menjadi mayat hidup. Dia jatuh ke danau di bawah. 2764 Suan Bao yang luar biasa dari misteri mengejutkan Su Fang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh Daolort bahkan jika dia tidak menggunakan kartu asnya. Namun, misteri berbeda. Hanya beberapa tahun sejak misteri merekonstruksi tubuh dewanya. Sungguh tak terbayangkan dia bisa membunuh seorang Daolort. Itu terutama karena Suan Bao itu. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Para penggarap dari Sekte tanpa batas juga dikejutkan oleh kekuatan aneh dan kuat yang ditampilkan oleh lukisan itu. Tuan muda Sekte tanpa batas melihat lukisan itu. Matanya bersinar terang, dipenuhi keserakahan yang tak ada habisnya. Dia berteriak kepada bawahannya, Harta karun yang luar biasa. Harta yang luar biasa. Cepat berikan padaku. Su Fang kaget sekaligus tertegun. Daolort terkuat dari Sekte tanpa batas telah terbunuh. Tuan muda Sekte tanpa batas tidak hanya tidak berencana untuk melarikan diri, tetapi dia bahkan ingin mencuri harta karun misteri. Terlebih lagi, hal itu memberi Su Fang perasaan bahwa selama itu adalah harta karun yang dia sukai, dia bisa mengambilnya sesuka hatinya. Sepertinya pemuda ini juga seorang idiot yang terbiasa sombong dan mendominasi. Master Sekte Glumwater Sekte Gemetar. Tuan muda, musuh sangat kuat. Tuan muda, Anda harus mundur sekarang. Tuan muda Sekte tanpa batas berteriak dengan dominan, siapa saya? Saya adalah Tuan muda Sekte tanpa batas. Tuan Jack Dow adalah ayahku. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku? Segera setelah dia selesai berbicara. Mengaum. Tinta kilin olong meraung liar. Di bawah kendali misteri, ia menyerang para penggarap Sekte tanpa batas. Kekuatan tinta kilin olong benar-benar menakjubkan. Itu sebanding dengan Daolord biasa. Kidingin yang disemburkan tidak hanya dapat membatasi tubuh fisik dan membekukan pikiran dan kemampuan ilahi para kultifator, namun juga memiliki kemampuan untuk membekukan kehendak dan jiwa asal Daolord. Daolord terkuat dari Sekte tanpa batas telah dibunuh oleh Suan Bao dari misteri. Para pembudidaya lainnya bukan tandingan tinta kilin olong. Ia mengeluarkan kidingin lagi dan lagi, membunuh lebih dari selusin Daolord yang kuat. Sisanya melarikan diri dengan panik. Tuan Muda Sekte tanpa batas tidak berniat mencalonkan diri untuk hidupnya. Sebaliknya, dia memandang misteri dengan ekspresi mendominasi dan arogan, seolah berkata, kamu sudah mati. Anda mengendalikan Inky Unicorn dan Black Dragon untuk mengalahkan para penggarap Sekte tanpa batas lainnya. Dia langsung menyegel mutiara hitam Suan Bao dan menyedotnya ke Istana Daolord sebelum menyerbu. Kamu, beritahu orang itu siapa Tuan Muda ini? Tuan Muda Sekte tanpa batas dengan dingin berteriak pada Su Fang. Su Fang terdiam. Di tempat yang sama berbahayanya dengan wilayah terpencil yang tertinggal di surga, sungguh sebuah keajaiban bahwa seorang idiot seperti Tuan Muda Sekte tanpa batas bisa bertahan sampai sekarang. Pemimpin Sekte Glumwater berteriak pada Su Fang, apakah kamu tidak mendengar apa yang Tuan Muda katakan? Beraninya kamu menentang perintah Tuan Muda. Kamu mau mati. Cahaya ganas melintas di mata Su Fang. Kehadiran pembantaian muncul dari hatinya, keluar dari tubuhnya dan segera menyelimuti Master Sekte Glumwater. Seberapa mengejutkankah kekuatan avatar Blutfuri Su Fang saat ini? Namun, Master Sekte Glumwater hanyalah seorang Daolord. Di bawah pengaruh pembantaian sengit Su Fang, Daoh Heartnya segera hancur. Dia menjerit sedih dan terjatuh. Beraninya kamu menghianatiku. Anda pantas mati. Tuan Muda Sekte tanpa batas terkejut pada awalnya sebelum dia meraung keras. Bodoh. Su Fang meraih udara, dan kekuatan ilahi menyelimuti Tuan Muda dari Sekte tanpa batas. Dia akan menekannya. Dia tidak tahu bahwa begitu kekuatan dewa menyentuh tubuh Tuan Muda Sekte tanpa batas, aura yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya, menghancurkan kekuatan dewa Su Fang. Kemudian, penghalang cahaya terbentuk di sekeliling tubuhnya, melindunginya dengan erat. Samar-samar orang bisa melihat bahwa penghalang itu adalah seorang lelaki tua. Itu menyelimuti Tuan Muda dari Sekte tanpa batas dan memancarkan kehadiran dan maksud yang luas. Anehnya, itu terbentuk dari pemikiran daolor tingkat atas. Ia memiliki pertahanan yang kuat, dan bahkan daolor kelas atas pun akan kesulitan untuk menerobosnya. Su Fang tercengang. Jadi Tuan Muda dari Sekte tanpa batas memiliki metode untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak heran dia begitu sombong. Sosok lelaki tua itu berbicara dengan nada mendominasi. Aku adalah Tuan Jack Dao dari Laut Tanpa Batas. Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup karena berani menyakiti putraku tercinta. Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas berkata dengan puas, tahukah Anda betapa kuatnya saya sekarang? Huff, tunggu saja. Ayahku sudah dalam perjalanan ke Pulau Liuhan. Begitu tubuh utamanya tiba, dia pasti akan memberimu pelajaran. Kain kafan terbang di atas naga hitam itu. Su Fang, kamu akhirnya kembali menemuiku. Naga hitam itu memandang Su Fang dengan dingin. Saat ia merasakan adanya pembantaian pada dirinya, ketakutan melintas di matanya yang sedalam jurang. Ia meraung beberapa kali dengan gelisah. Kain kafan terbang keluar dari punggung naga hitam dan datang ke sisi Su Fang. Wah, kekuatanku meningkat pesat sekarang. Aku bahkan bisa membunuh ahli Daolord dengan mudah. Apa aku membuatmu takut? Su Fang merasakan basis budidaya seraut dan menemukan bahwa basis itu tidak tinggi. Itu hanya di alam sejati Dao Atas. Itu belum mencapai puncaknya. Namun, tubuhnya mengandung sejenis aura yang sangat dingin yang menyebabkan Su Fang merasakan gelombang ketakutan. Jelas sekali, Sraut telah memperoleh kekayaan tertinggi di kedalaman gloom water abis. Sraut juga merasakan basis budidaya Su Fang. Dia menganggup dan berkata, Daolord Rilem, tidak buruk. Tapi dibandingkan denganku, kamu masih banyak kekurangan. Huff, kejeniusan alam semesta pancang benar-benar menyusul saya dan melampaui saya. Saya sangat tidak bahagia selama bertahun-tahun. Sekarang, aku akhirnya melampauimu. Su Fang mengusap hidungnya dan tidak berkata apa-apa. Dibandingkan dengan kebanyakan kultifator, kamu sungguh luar biasa. Jangan berkecil hati, Sraut menepuk bahu Su Fang dan menghiburnya. Namun, ada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan dalam nada bicaranya. Saat itu, dalam Prison Suppression Codex, Sraut adalah seorang ahli Transcendent, sedangkan Su Fang masih seekor semut yang tidak berarti. Pada akhirnya, Su Fang bangkit melawan langit dan jauh melampaui kain kafan. Bagaimana Sraut bisa menanggung ini? Kiel 11 Meskipun basis budidayanya tidak sebaik Su Fang, dia memiliki suan bau yang luar biasa dan binatang yang aneh. Dia bisa dengan mudah membunuh Daolord. Sraut secara alami sangat bangga dan mau tidak mau pamer di depan Su Fang. Pada saat ini, tuan muda sekte tanpa batas mencibir dengan nada menghina. Huff, di hadapan ayahku, kekuatanmu bukanlah apa-apa. Ayahku bisa membunuhmu 10 kali lipat hanya dengan sebuah pikiran. Tatapan dingin Sraut menyapu gambaran pemikiran tuan muda sekte tanpa batas, dan matanya bersinar karena kewaspadaan dan bahkan ketakutan. Su Fang, latar belakang anak ini luar biasa. Cepat pergi, kalau tidak kita akan mendapat masalah besar. Sraut buru-buru mendesak Su Fang. Kemudian, dia memanggil Ing Unikon dan olong miliknya dan hendak segera meninggalkan Pulau Driftwood. Tuan muda sekte tanpa batas mencibir dengan arogan. Kamu hanya ingin pergi sekarang. Sudah terlambat, ayahku akan tiba di Pulau Kayu Apung. Dengan kekuatannya, kamu tidak bisa pergi sama sekali. Dengan patu berlutut dan bersujud kepada tuan muda ini, keluarkan harta tuan muda ini, dan kemudian persembahkan harta lukisan Anda kepada tuan muda ini dengan kedua tangan. Mungkin tuan muda ini akan bahagia dan menyelamatkan nyawa kalian berdua. Su Fang bertanya dengan santai, apakah ayahmu sangat berkuasa? Tuan muda sekte tanpa batas berkata dengan bangga, kuat. Ayahku, Master Jack Dow, adalah ahli tak tertandingi di puncak alam Daolort atas. Dia tak terkalahkan di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Bahkan Master Sekte Dow Lord harus bersikap sopan kepada ayahku. Katakan padaku, bukankah dia kuat? Puncak alam Daolort atas. Pupil serau tiba-tiba mengerut, menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Dia mendesak Su Fang, cepat pergi. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, tidak usah terburu-buru. Ceritakan dulu padaku, bagaimana kamu bisa memasuki kedalaman gloom water abis, dan bagaimana kamu bisa mendapatkan suan bao dan binatang eksotis yang begitu luar biasa. Melihat penampilan Su Fang yang tak kenal takut, Serau tidak terkejut dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Su Fang. Mungkinkah kamu diam-diam menggunakan teknik terlarang pada anak itu? Namun setelah dipikir-pikir, Su Fang memiliki segala macam kemampuan luar biasa, dan dia bahkan memiliki kemampuan tertinggi untuk mengendalikan takdir. Dia diam-diam bisa membelenggu Tuan Muda Sekte tanpa batas. Bahkan jika dia memiliki pendukung yang sangat besar, Su Fang tentu saja tidak takut. Su Fang menganggup dan menjawab, semacam itu. Saat itulah Serau merasa lega. Kemudian, dia perlahan memberitahu Su Fang tentang pertemuannya selama bertahun-tahun. Ternyata setelah tubuh Dewa Serau direkonstruksi, dia berkultivasi di Glum Water Pool. Untuk mendapatkan hasil budidaya terbaik, dia terus masuk lebih dalam ke dalam kolam dan tanpa sadar memasuki kedalaman Glum Water Abyss. Tubuh Dewa Serau direkonstruksi oleh tanah liat dewa asal, jadi energi dingin dan belenggu di kedalaman Glum Water Abyss hampir tidak dapat memengaruhinya. Di kedalaman Glum Water Abyss, Serau terus masuk semakin dalam dan secara tidak sengaja menemukan sebuah gua tempat tinggal di kedalaman. Ternyata itu adalah ahli tak tertandingi bernama Leluhur Air Hitam. Salah satu avatarnya sedang diburu oleh musuh-musuhnya dan terluka parah. Dia melarikan diri ke kedalaman Glum Water Abyss dan membuka gua tempat tinggal untuk memulihkan diri. Kemudian, avatar ini mati di gua tempat tinggalnya dan meninggalkan warisan. Serau memperoleh warisan Air Hitam Leluhur, tetapi dia terjebak di gua tempat tinggalnya untuk sementara waktu dan tidak bisa keluar. Baru setelah kain kafan menyatukan sebagian dari Swan Bao, dia keluar dari gua tempat tinggalnya. Inki Unikon dan Olong itu adalah binatang aneh yang lahir di kedalaman Glum Water Abyss dan ditekan oleh Serau dengan bantuan Swan Bao. Ketika Serau bersiap untuk meninggalkan Glum Water Abyss, Pulau Liuhan ditempati oleh Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas. Dia menggunakan manik hitam untuk menyerap energi dingin dari Glum Water Abyss untuk memurnikan Swan Bao. Tuan Muda dari Sekte Tanpa Batas memiliki banyak ahli di bawah komandonya dan memiliki jimat Rune yang sangat kuat. Bahkan Inki Unikon dan Olong terluka oleh jimat Rune, jadi Serau tidak punya pilihan selain bersembunyi di kedalaman Glum Water Abyss. Baru pada saat ini Serau akhirnya menyatukan lebih dari separuh diagram pemancingan jiwa Blackwater dan mampu mengaktifkan lebih dari separuh kekuatan Swan Bao, barulah dia keluar dari kedalaman Glum Water Abyss. Su Fang menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu juga orang yang sangat beruntung. Prestasi masa depanmu tidak terbatas. Serau berkata dengan bangga, tentu saja. Apakah menurutmu hanya kamu yang beruntung? Meskipun kultivasi saya saat ini tidak sebaik milik Anda, he he, saya pasti akan melampaui Anda di masa depan. Kamu harus dengan patuh memanggilku senior seperti sebelumnya. Su Fang tertawa. Tiba-tiba gelombang. Arus dingin di luar pulau liuhan berjatuhan dengan hebat. Sesosok dengan kuat dan mendominasi merobek arus dingin dan menyerbu ke ruang dalam seperti sambaran petir. Ekspresi Serau berubah drastis. Master Jack Dow dari sekte tanpa batas itu ada di sini begitu cepat. Ayah, ayo selamatkan aku. Tuan muda dari sekte tanpa batas mengungkapkan ekspresi gembira dan berteriak keras. Lalu dia menertawakan Su Fang dan Serau dengan bangga. Ayahku ada di sini. Kalian semua mati. Aku ingin melihat orang bodoh mana yang berani menjadi begitu sombong di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Dia bahkan berani meremehkanku. 2.765 Anakku yang baik, jangan takut. Aku di sini. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan mematahkan lehernya. Orang tua itu menghibur Tuan muda sekte tanpa batas dengan ekspresi penuh belas kasih di wajahnya. Orang tua itu mengenakan jubah bulu hitam, yang telah dimurnikan dari satu bulu ke bulu lainnya. Itu memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Wajah lelaki tua itu kurus, dan hidungnya bengkok. Matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi dan liar. Saat ini, dia seperti burung nasar yang marah karena cedera pada anak ayamnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan yang menakutkan. Daolor tingkat puncak. Wajah misteri langsung berubah pucat pasi, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Sufang. Sufang, Ing Unikon, Olong, dan aku akan mencoba menghentikan Master Jack Dao sebentar. Kalian berlari secepat mungkin ke kedalaman danau. Sufang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sufang memandang Tuan Jack Dao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Anda Tuan Jack Dao. Benar, saya Tuan Jack Dao. Suara lelaki tua itu agung dan dingin, dan dia memandang rendah dunia dengan jijik. Beraninya kamu. Kamu bahkan berani menindas anakku tercinta. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk mati? Uh, ah. Tuan Jack Dao memandang Sufang, matanya dingin dan kejam. Dia tampak seperti hendak melepaskan keinginannya dan mencabik-cabik Sufang dan misteri. Tapi siapa yang tahu? Ketika dia melihat wajah Sufang, Tuan Jack Dao pertama kali tercengang. Kemudian, keterkejutan dan teror melintas di matanya. Kemudian, seperti ayam yang lehernya tercekik, kata-katanya terhenti. Yang tersisa hanyalah suaranya yang teredam. Tuan muda sekte tanpa batas menjadi sombong lagi. Ayah, bukan saja mereka menolak memberikan harta mereka kepadaku. Mereka bahkan membunuh orang-orang dari sekte tanpa batas dan mencuri hartaku. Ayah, kamu harus memberiku keadilan. Anda harus merobek tendonnya dan mengulitinya. Sufang memandang Tuan Jack Dao, sedikit senyuman di wajahnya. Di mata Tuan Jack Dao, ekspresi Sufang seperti binatang buas yang memamerkan taringnya padanya. Tuan Jack Dao bergidik, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Tuan Jack Dao tidak berani menatap Sufang lagi. Dia tergagap, ini, itu, nak, aku baru ingat bahwa aku punya janji dengan pemimpin sekte Daoles. Silakan ikut denganku. Ayah, belum terlambat untuk membunuh keduanya terlebih dahulu. Keduanya benar-benar penuh kebencian. Mereka tidak hanya mencuri harta anak ini, tetapi mereka juga membunuh orang-orang dari sekte tanpa batas. Bahkan setelah aku mengungkapkan identitasku, mereka masih ingin membunuhku. Mereka jelas meremehkan ayah, jika aku tidak menghukum mereka dengan kejam, bukankah itu akan merusak reputasi ayah? Tuan muda sekte tanpa batas berkata dengan terkejut. Namun, dia masih tidak menyadari ada yang tidak beres. Kemudian, dia menunjuk ke arah Sufang, mengertakan gigi dan berteriak, terutama bocah ini. Ayah, aku ingin kamu melepaskan jiwanya dan menyiksanya dengan energi dingin di kedalaman laut tanpa batas selama sejuta tahun. Tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Sufang tertawa ringan. Apakah begitu? Dahituan Jackdow dipenuhi keringat. Dia mengemuruh ke arah Tuan muda sekte tanpa batas. Diam. Ayah telah berulang kali memperingatkanmu bahwa ketika kamu berada di luar, kamu harus bersikap baik kepada orang lain dan tidak menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Namun, kamu tidak pernah mendengarkanku. Pasti Anda telah melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan itulah sebabnya Anda membuat mereka marah. Tuan muda sekte tanpa batas terkejut sekaligus tertegun. Dia memandang Tuan Jackdow dengan ekspresi polos. Ayah, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa apakah itu di sekte tanpa batas atau di luar, selama aku melihat harta karun yang aku suka, aku harus mengambilnya kembali. Kamu tidak akan membiarkan satupun wanita cantik pergi, dan jika ada terjadi, kamu akan bertanggung jawab atas semuanya. Diam, kapan aku pernah mengatakan itu padamu? Kamu bajingan kecil? Apakah kamu benar-benar anakku atau bukan? Bagaimana kamu bisa menipuku seperti ini? Tuan Jackdow terkejut sekaligus marah. Dia menamparkan wajah Tuan muda sekte tanpa batas. Tuan muda sekte tanpa batas memuntahkan setegup darah. Dia menatap Master Jackdow dengan kaget, seolah dia baru melihatnya untuk pertama kali. Misteri juga bingung. Apakah ada yang salah dengan otak Tuan Jackdow? Aneh? Terlalu aneh. Tuan Jackdow melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan hendak membawa pergi Tuan muda sekte tanpa batas ketika Su Fang tiba-tiba angkat bicara. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Tubuh Tuan Jackdow gemetar. Dia tersenyum dan berkata dengan gemetar, Su Fangda, anakku buta dan menyinggungmu. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya. Master Jackdow, yang begitu agung dan sombong beberapa saat yang lalu, Tuan muda dari sekte tanpa batas dan ahli daulor tingkat atas, kini patuh seperti anak kucing atau anak anjing. Mata misteri hampir keluar dari kepalanya. Pikirannya benar-benar kacau. Tuan muda sekte tanpa batas benar-benar linglung. Dia menatap kosong ke arah Su Fang, tidak dapat memahami mengapa Master Jackdow, yang menurutnya tak terkalahkan di wilayah kehancuran yang tertinggal surga, begitu takut pada daulor yang lemah ini. Su Fang berkata, Aku hampir membunuh putramu tadi. Apakah kamu tidak akan membalaskan dendamnya? Tuan Jackdow buru-buru berkata, Jika bajingan kecil ini dibunuh oleh seseorang dari Su Fangda, maka itulah keberuntungan tertingginya. Jika tidak, bagaimana dia bisa berhak mati di tangan seseorang dari Su Fangda? Misteri baru saja memulihkan akalnya ketika kata-kata Tuan Jackdow mengejutkannya seperti sambaran petir di kepalanya. Tuan muda sekte tanpa batas menatap kosong ke arah Tuan Jackdow. Untuk sesaat, sebuah pemikiran yang sangat aneh muncul di benaknya. Apakah tua ini penipu? Apakah dia bekerja sama dengan anak itu untuk menipuku? Su Fang melanjutkan, Temanku membunuh seseorang dari sekte tanpa batasmu, tapi kamu tidak akan melakukan apapun. Wajah Tuan Jackdow dipenuhi senyuman. Teman dari sekte tanpa batas dan Su Fangda dapat membunuh sebanyak yang mereka mau. Jika temanmu belum cukup membunuh, maka aku akan segera memanggil lagi dari sekte tanpa batas. Temanmu dapat membunuh sebanyak yang dia mau. Misteri dan pikiran Tuan muda sekte tanpa batas berada dalam kekacauan total. Su Fang melanjutkan, Temanku juga mencuri suan bawa putramu. Master Jackdow buru-buru berkata, Jika seorang teman dari Su Fangda dapat memiliki suan bawa itu, pasti akan bersinar cemerlang. Ini juga merupakan keberuntungan tertinggi suan bawa. Su Fang mengangguk, Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak akan mempersulitmu dan putramu. Tuan Jackdow terkejut dan gembira. Dia berulang kali berterima kasih kepada Su Fang. Tanpa disangka-sangka, Su Fang melanjutkan, Aku akan tinggal di daerah sunyi yang terlantar di surga untuk sementara waktu, dan kebetulan aku kekurangan pemandu. Mengapa kamu tidak tetap berada di sisiku dan bertindak sebagai pemanduku? Apa yang harus aku lakukan? Kamu pikir? Tuan Jackdow tampak gelisah, tetapi ketika dia melihat ekspresi Su Fang, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan setuju. Begitu saja, Master Sekte-Sekte tanpa batas, Master Jackdow menjadi pembimbing Su Fang. Misteri tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia bertanya, Su Fang, apakah kamu beruntung lagi? Apakah kamu mendapatkan bantuan dari seorang ahli yang tiada taranya dan mendapatkan pendukung yang kuat? Tuan Muda Sekte tanpa batas merasa bingung. Dia mengirimkan suaranya kepada Master Jackdow melalui naschen spiritnya. Ayah, mungkinkah anak itu berasal dari tiga sekte mendalam tertinggi? Bahkan jika Su Fang benar-benar menemukan pendukung yang kuat, daulor puncak seperti Master Jackdow paling tidak akan memperlakukannya dengan hormat. Mereka pasti tidak akan begitu takut pada Su Fang. Namun, Tuan Muda Misteri dan Sekte tanpa batas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Tuan Jackdow memperlakukan Su Fang dengan sangat hormat? Mereka hanya bisa berasumsi bahwa Su Fang mempunyai pendukung yang kuat, dan itulah sebabnya Tuan Jackdow tidak punya pilihan selain takut padanya. Tuan Jackdow melirik Su Fang. Ketakutan merembes keluar dari matanya yang dalam, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Su Fang berkata dengan santai, sebenarnya, itu tidak seberapa. Aku baru saja membunuh beberapa daulor puncak belum lama ini dan memblokir penghalang menuju dunia mendalam daulor. Mendesis. Misteri dan Tuan Muda Sekte tanpa batas keduanya tersentak. Di wilayah kehancuran terkutuk, puncak daulor bukanlah kubis yang bisa ditemukan di pinggir jalan. Mereka adalah eksistensi tertinggi yang harus dihormati oleh banyak kultifator. Hanya sejumlah kecil ahli puncak yang melampaui daulor yang bisa berdiri di atas mereka. Su Fang sebenarnya telah membunuh beberapa dari mereka dengan begitu mudah. Yang paling mengejutkan mereka berdua adalah bahwa sekte daulor adalah kekuatan nomor satu di wilayah kehancuran terkutuk surga. Siapa yang berani menutup dunia mendalam daulor? Bahkan para ahli tak tertandingi yang telah melampaui daulor tidak akan berani melakukannya, apalagi Su Fang, yang hanyalah seorang daulor. Mengejutkan. Gelombang melonjak di hatinya. Tuan Jack Dow tersenyum pahit di dalam hatinya. Saya secara pribadi menyaksikan Su Fang membunuh utusan daulorku semudah membunuh ayam. Aku juga secara pribadi melihat Master Sekte daulor menundukkan kepalanya padanya. Jika Anda melihatnya juga, Anda mungkin akan ketakutan setengah mati. Lalu, dia menyekak keringat dingin di dahinya. Untungnya, saya pintar. Jika tidak, bagaimana saya bisa selamat? Su Fang itu adalah mesin pembunuh. Terlebih lagi, dia bahkan lebih sombong daripada bandit. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng, dan saya tidak berani menyinggung perasaannya. Tuan muda tanpa batas sangat ketakutan. Dia bukan orang bodoh. Dia sudah menyadari bahwa dia hampir membunuh ayahnya kali ini. Misteri memandang Su Fang dengan ekspresi tak berdaya. Beberapa saat yang lalu, dia sangat bangga pada dirinya sendiri karena mampu melampaui Su Fang. Siapa yang tahu? Dibandingkan dengan Su Fang, berapa kekayaan yang dia peroleh dan kekuatan yang dia miliki sekarang. Misteri menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja. Aku sudah melihatnya sekarang. Dibandingkan denganmu, nak, aku hanya mencari masalah. Tidak ada cara untuk membandingkan, tidak ada cara untuk membandingkan. Su Fang tersenyum malu. Tidak peduli apapun, kamu tetap senior Su Fang. Tuan Jack Dao buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada misteri. Jack Dao menyapa senior. Itu lebih seperti itu. Misteri langsung terasa terhormat. Kekecewaan di hatinya langsung hilang. Lalu, dia bertanya pada Su Fang, Apa rencanamu selanjutnya? Selanjutnya, aku harus pergi ke kota biru kuno dan menyelesaikan dendam. Ekspresi Su Fang menjadi dingin. Kemudian, Su Fang menggunakan kesadaran ilahinya untuk menceritakan misteri tentang pertemuannya dengan tubuh Dharma Takdir yang mulia surgawi di platform pembantaian darah di kota pembantaian kedua di lembah darah. Bajingan tua itu masih belum menyerah pada niat jahatnya. Misteri mendengus dingin. Setelah berpikir sejenak, misteri mengirimkan suaranya ke Su Fang. Su Fang, aku tidak akan pergi ke kota biru kuno. Kamu tidak mau ikut denganku. Aku akan keluar dan menjelajah. Di gua tempat tinggal di gelum water abis, aku menerima warisan leluhur air hitam. Sekarang, aku bisa dianggap sebagai penggantinya. Sebelum badan darmanya mati, dia meninggalkan kata-kata terakhirnya untukku menemukan tubuh aslinya. Senior, hati-hati. Su Fang tidak berusaha membujuknya lagi. Misteri jelas tidak ingin bertemu dengan yang mulia lagi. Bagaimanapun, dia adalah putra yang mulia. 2766 Sralt pergi begitu dia berbicara, dan dia dibawa keluar dari kotstrim aisle dan menghilang tanpa jejak. Aku bertanya-tanya berapa tahun lagi yang diperlukan agar aku bisa bertemu Sralt lagi. Su Fang tiba-tiba merasakan perasaan kosong di hatinya. Namun, dia sangat menyadari bahwa jalur kultivasi setiap orang berbeda. Bukan hanya kain kafan, hal yang sama juga terjadi pada Suanzhen, Luo, Suanshin, King Yu, dan Big Goblin. Mungkin mengikuti Su Fang akan membuat mereka aman sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak akan kekurangan sumber daya budidaya. Namun, ini sama sekali bukan kultivasi yang sebenarnya, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan esensi sejati dari Grendau, sehingga pencapaian mereka di masa depan akan sangat terbatas. Para penggarap harus mengatasi semua rintangan dan tanpa henti melampaui batas mereka, dan itu sama sekali bukan demi kesenangan. Saatnya berangkat ke kota Azure Kuno dan bertemu dengan penguasa surgawi panjang. Su Fang dengan cepat membuang rasa kehilangan di hatinya, lalu dia menarik flamplut dan terbang keluar dari Kot Stream Isle bersama Master Jack Dao. Lebih dari sepuluh hari setelah Su Fang pergi. Sesosok muncul dari udara tipis di langit di atas Kot Stream Isle. Tidak ada jejak, tidak ada lorong, dan tidak ada formasi. Itu seperti berteleportasi dengan sebuah pikiran. Teleportasi dengan pikiran sangatlah sederhana. Bagaimanapun juga, kemauan dan kesadaran seseorang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jauh lebih sulit untuk berteleportasi dengan tubuh, dan hanya ahlita tertandingi yang telah melampaui alam Daolort atau kultifator tangguh yang memahami Grandao luar angkasa yang dapat melakukan hal ini. Begitu sosok ini muncul, ia langsung membelenggu ruang dan waktu pulau Kot Stream, ruang, dan segala sesuatu yang lain sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan tidak bergerak. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam, dan dia tampak lebih muda dari Su Fang. Dia tampaknya berusia paling banyak 17 tahun, tetapi dia memiliki wajah yang sangat indah seperti wajah wanita. Tingkat kultifasi pemuda itu tidak terlalu tinggi dan dia hanya berada di alam Daolort tingkat atas. Namun, dia memancarkan aura seorang penguasa yang bahkan lebih mengejutkan daripada seorang ahli di puncak alam Daolort atas. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari tengah dahi pemuda berpakaian hitam itu, dan itu berubah menjadi kekuatan waktu yang langsung menyelimuti pulau Kot Stream. Untayan cahaya tak henti-hentinya berubah di matanya, dan kejadian yang terjadi sebelumnya sangat mengejutkan. Pemuda berjubah hitam ini ternyata mampu menggunakan jalur agung waktu hanya dengan pikirannya. Dia melihat ke masa lalu, kemampuan yang menantang surga sungguh luar biasa. Pada akhirnya, pemandangan di mata pemuda itu tertuju pada sosok Sufang. Kemudian, mata pemuda itu bersinar dengan gambaran ilusi Sufang, yang jatuh ke dalam kehampaan di depannya. Kemudian, pemuda berpakaian hitam mengeluarkan suan guang dari telapak tangannya, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan alis seperti pedang, mata berbintang, dan batang hidung mancung. Dia adalah murid tiga sekte misterius tertinggi klan Feng, Feng Zhenhua. Di depan pemuda berjubah hitam, Feng Zhenhua telah benar-benar kehilangan aura dominannya yang biasa. Yang tersisa hanyalah rasa hormat. Pemuda berpakaian hitam menunjuk kegulungan gambar dan dengan ringan bertanya, apakah dia Sufang? Kaka senior, orang ini memang Sufang, jawab Feng Zhenhua dengan hormat. Sepertinya Sufang tidak pergi jauh. Kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan dia pergi lagi. Pemuda berpakaian hitam mengeluarkan cermin perak. Itu adalah cermin pencarian langit suan guang kelas kerajaan yang pernah digunakan Nenek Zuzin sebelumnya. Feng Zhenhua merasa tersanjung, kakak senior Gutianci memiliki cermin pencarian langit dari tetua pertama. Kali ini, bahkan jika Sufang melarikan diri ke kedalaman kekacauan, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman kakak senior Gutianci. Jangan meremehkan Sufang. Pemuda berpakaian hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan penatua Zuzin tidak dapat menekannya, dan dia memenangkan seratus pertempuran di arena pembantaian darah kota pembantaian kedua. Bahkan Dong Xuanjun dikalahkan olehnya. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukannya? Sederhana. Feng Zhenhua mendengus, itu karena penatua Zuzin terlalu ceroboh. Dong Xuanjun, sebaliknya, tidak sesuai dengan reputasinya. Kakak senior Gutianci adalah murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi kita, seorang jenius tiada taraf pada peringkat mendalam surgawi dan peringkat bumi. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Muda Zhangsun Yao yang terbunuh dan tetua pertama marah, mengapa kakak senior Gutianci secara pribadi mengambil tindakan? Gutianci. Murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi, seorang jenius tak tertandingi di peringkat mendalam surgawi dan peringkat bumi. Dia luar biasa, sangat luar biasa, dan statusnya di tiga sekte misterius tertinggi bahkan melampaui tetua biasa. Zhangsun Yao yang telah dibunuh oleh Su Fang di arena pembantaian darah, namun tetua pertama dari tiga sekte misterius tertinggi telah mengirimnya, murid nomor satu. Namun, tetua pertama dari tiga sekte misterius tertinggi tidak punya pilihan lain. Su Fang adalah seorang jenius yang berada di peringkat-peringkat mendalam surgawi. Meskipun dia hanya seorang jenius yang berada di peringkat kuning terendah, hal ini membatasi para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi yang melampaui alam Daulord untuk bergerak melawan Su Fang. Jika murid yang mereka kirimkan terlalu lemah, maka itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma. Su Fang bahkan bisa membunuh Daulord puncak, apalagi murid biasa dari tiga sekte misterius tertinggi. Oleh karena itu, tetua pertama telah mengutus Gu Tianqi, murid nomor satu, untuk mengambil tindakan, dan ini jelas menunjukkan betapa dia sangat terikat pada Su Fang. Saya harus berurusan dengan Su Fang sesegera mungkin sehingga saya dapat memberikan penjelasan kepada tetua pertama. Waktu saya sangat berharga, jadi bagaimana saya bisa membuang waktu saya untuk hal-hal sepele seperti itu. Gu Tianqi tersenyum santai, lalu dia mengaktifkan cermin pencarian surga. Su Fang mengendalikan kereta flamklut untuk melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Tiba-tiba, suara naga leluhur bergema dari dalam avatar Skyart. Anak kecil Su Fang, biarkan naga leluhur ini keluar mencari udara segar. Naga leluhur pada dasarnya liar dan tidak terkendali, dan dia suka tidak terkendali. Jadi, dia sudah lama berada di dalam avatar Skyart, jadi tentu saja dia ingin keluar dan bersantai. Su Fang terkekeh dan melepaskan naga leluhur dari dalam avatarnya. Naga leluhur telah menjelma menjadi wujud aslinya, dan sosoknya jauh lebih kecil dibandingkan saat berada di alam semesta panjang. Tingginya hanya sekitar 3 km, tapi dia masih sangat menakjubkan dan mendominasi. Setelah itu, naga leluhur menggendong Su Fang dan Tuan Jack Dao di punggungnya saat dia melakukan perjalanan bebas melintasi ruang angkasa, dan dia sangat senang. Pada saat ini, hanya ada sedikit bahaya yang dapat mengancam Su Fang di wilayah terkutuk surga. Jadi, ini adalah kesempatan langka bagi naga leluhur untuk bersantai, dan Su Fang mengizinkannya melakukan apapun yang dia mau. Mereka bertemu dengan beberapa bandit di sepanjang jalan, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba menekan naga leluhur. Sebelum Su Fang dapat berkata apapun, Tuan Jack Dao mengambil inisiatif dan dengan mudah membunuh mereka semua. Mereka juga menghadapi banyak bahaya alam, namun Master Jack Dao telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan semuanya. Sekitar 50 tahun kemudian, mereka tidak jauh dari kota Azurekuno. Tiba-tiba, kil 11. Pohon anggur berwarna darah muncul dari wilayah ruang angkasa yang tampaknya tenang. Seperti tentakel gurita, ia mengejutkan naga leluhur dan melingkari pinggangnya. Tanaman merambat berwarna darah dengan ganas melahap vitalitas dan darah naga leluhur, dan bahkan menyeretnya ke dalam kehampaan. Su Fang Dao, berhati-hatilah. Itu adalah pohon anggur darah langit. Tuan Jack Dao memperingatkan Su Fang saat dia melepaskan pikirannya, yang berubah menjadi bilah hitam tajam. Hembusan angin dingin menyapu udara dan membelah tanaman merambat berwarna darah setebal ember air. Tanaman merambat berwarna darah itu sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Master Jack Dao sebagai penguasa tertinggi manusia, dia hampir tidak mampu memisahkannya. Terlebih lagi, darah pohon anggur berwarna darah itu dicampur dengan racun yang mematikan. Ketika mendarat di kehampaan, ia menimbulkan korosi pada lubang hitam kecil di angkasa, yang terus mendesis dan menyebar ke sekeliling. Naga leluhur juga cukup menderita. Tubuhnya terkorosi oleh tanaman merambat berwarna darah, dan banyak darah serta sisik berjatuhan dari tubuhnya. Sufang buru-buru menyedot naga leluhur ke dalam dimensi avatar Suan Huang miliknya dan mencoba membantunya menyerap racun. Sufang telah menjarah kota Starkiller, kota terbesar kedua di lembah darah. Dia bisa dianggap sebagai taipan sekarang, jadi dia tentu saja tidak kekurangan obat penawar bermutu tinggi. Namun, Sufang tidak memberikan pil apapun kepada naga leluhur. Sebaliknya, dia menyuruh Gui-Gui memasuki tubuh naga leluhur untuk menyerap racunnya. Sufang telah memberi makan darah Gui-Gui mulai dari alam semesta cangcang hingga alam ilahi mendalam timur, mendorongnya untuk berkembang. Gui-Gui adalah monster yang lahir dari darah segar, jadi tidak ada hambatan dalam budidayanya. Ia hanya perlu terus-menerus melahap darah, racun, dan benda spiritual lainnya yang mengandung energi untuk berkembang pesat. Racun adalah yang paling efektif. Karena Sufang memiliki banyak kemampuan luar biasa, Gui-Gui jarang memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Kali ini berguna. Sufang melambaikan tangannya dan menarik tanaman merambat berwarna darah yang telah dipotong oleh Tuan Jack Dao ke sisinya. Ini adalah pohon anggur darah yang menusuk langit. Itu benar. Itu adalah makhluk jahat yang dibudidayakan oleh suku lain. Ia berspesialisasi dalam melahap vitalitas dan darah para pembudidaya, goblin besar, dan makhluk hidup lainnya. Racun yang digunakannya tidak hanya dapat merusak tubuh fisik dan avatar, tetapi juga pikiran. Apakah sekuat itu? Tanaman anggur darah penusuk langit ini bukanlah yang terkuat. Ketika suku-suku lain menyerbu dongshuan di masa lalu, seorang ahli asing melepaskan tanaman anggur darah penusuk langit untuk menutup ruang dan waktu di alam mistik. Pada akhirnya, tanaman itu melahap semua kehidupan di alam mistik. Metode suku-suku lain tidak hanya jahat, tapi juga tidak ada habisnya. Mengapa tanaman anggur skypercing blut milik ras asing muncul di sini? Para ahli asing seringkali menyelinap ke wilayah manusia dan menggunakan pembudidaya manusia sebagai nutrisi untuk membudidayakan tanaman merambat darah penusuk langit. Tuan, cepat pergi. Pasti ada ahli asing yang bersembunyi di sini. Dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu takut, tetapi kamu akan mendapat masalah besar. Saat Sufang dan Tuan Jack Dao hendak pergi, selusin tanaman merambat berwarna merah darah muncul dari udara tipis, melambai dengan liar di udara. Seperti monster tentakel raksasa, mereka menyapu ke arah mereka berdua. Kamu mendekati kematian. Master Jack Dao mengungkapkan keagungan puncak Dao Overlord. Terlepas dari sikapnya yang berhati-hati di depan Sufang, dia masih menjadi penguasa wilayah surga yang tertinggal. Bagaimana kekuatannya bisa diremehkan? Mendesis. Mendesis. Banyak pemikiran melintas di benaknya dan memadat menjadi banyak bulu hitam. Setelah itu, mereka menyatu dan berubah menjadi monster besar seperti gagak hitam yang panjangnya lebih dari 300 meter. Itu mengeluarkan tangisan yang tidak menyenangkan dan menusuk telinga yang mengguncang tanaman merambat sampai bergetar hebat. Suara mendesing. Sayap Jack Dao mengepak berulang kali, melepaskan hawa dingin menakutkan yang membekukan kehampaan. Mendesis. Darah mengucur dari matanya, mengikis aura Master Jack Dao lapis demi lapis. Tanaman merambat berwarna darah mendapatkan kembali kebebasannya dan menyapu Sufang dan Tuan Jack Dao. Mata Sufang berkedip-kedip dengan cahaya ramalan. Mereka berubah secara tak terduga, seolah-olah mereka bisa melihat semua misteri. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan dan menggenggam udara dengan pedangnya, memadatkannya menjadi pedang terbang yang dibentuk oleh formasi yang seluruhnya terbuat dari energi pembantaian. Mendesis. Pedang terbang itu melesat dan menghilang ke dalam kehampaan. Tangisan seperti tangisan bayi terdengar dari kehampaan. Tanaman merambat berwarna darah menggeliat dengan liar, jelas kesakitan. Setelah berjuang beberapa saat, tanaman merambat berwarna darah berhenti menggeliat. Mereka melayang di udara seperti benda mati. Sufang telah menggunakan kemampuan Blutfin Body untuk secara langsung membunuh kesadaran Skyperching Blutfin dengan energi pembantaiannya. Tuan, Anda benar-benar perkasa. Orang yang rendah hati ini bersujud di hadapan Anda. Tuan Jack Dao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung Sufang. 2767 Sufang menyedot semua tanaman merambat darah yang menusuk langit ke dalam istana Dao miliknya. Dia sangat gembira. Dengan begitu banyak tanaman merambat yang bisa dimakan, kekuatan gui-gui pasti akan meningkat secara signifikan. Sufang Dao, Tuan Jack Dao mengingatkannya. Tanaman merambat itu sudah pasti tidak ada pemiliknya. Ayo cepat pergi. Kalau tidak, kita akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun sebelum dia selesai berbicara, niat kekerasan dan jahat muncul dari kehampaan. Beraninya kamu membunuh tanaman merambat darah penusuk langitku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Suara mendesing. Sosok berwarna merah darah keluar dari kehampaan. Ketika dia menoleh, Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sosok itu jelas bukan manusia. Itu adalah alien. Meski berwujud humanoid, ia sangat berbeda dari manusia normal. Tingginya lebih dari 3 meter dan tampak seperti katak berkulit. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan tarinya yang tajam. Lidahnya bergerak-gerak keluar masuk mulutnya, dan lendir seperti darah mengalir keluar dari mulutnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Itu salah satu katak hantu luar. Mereka sangat ahli dalam menggunakan racun. Bahkan aku kesulitan menghadapinya. Tuan Sufang, kita harus pergi. Tuan Jack Dao buru-buru mengirimkan pesan kepada Sufang melalui kehendak ilahi. Dia kemudian melepaskan lebih dari 100 seberkas cahaya, yang berubah menjadi banyak gagak Jack Dao. Mereka menyerang monster itu, langsung membekukan ruang di sekitarnya. Ayo pergi. Sufang tidak ingin melawan makhluk aneh dan jahat ini. Dia segera menggunakan burning light escape art. Berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala, dia melesat pergi. Tuan Jack Dao menggunakan serangan mental. Bulu hitam berkibar di udara, memancarkan gelombang udara dingin yang menghalangi jalan monster itu. Lalu, dia mengikuti Sufang dan melarikan diri. Katak hantu keluar dari belenggunya dan dengan liar mengejar mereka berdua. Racun katak hantu sangat kuat, namun kecepatannya biasa-biasa saja. Tidak butuh waktu lama hingga Sufang dan Master Jack Dao kehilangan jejak. Ia sangat marah hingga mengaum dengan liar di kehampaan. Sekitar tiga hari kemudian, sesosok keluar dari kehampaan. Itu adalah Gutianchi, murid nomor satu dari tiga sekte mendalam yang berdaulat. Manusia terkutuk lainnya, aku akan melahapmu. Katak hantu menyerbu keluar dari kehampaan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan kabut berdarah, yang langsung menutupi ribuan mil dari kehampaan. Mendesis. Racun yang mengerikan itu merusak lapisan demi lapisan ruang kosong di sekitarnya, menyebabkan sebagian besar ruang kosong tersebut runtuh. Itu akan menelan Gutianchi bersama dengan kekosongan. Orang luar. Gutianchi mengangkat alisnya dan tidak bergerak. Tiga pikiran muncul dari selah alisnya. Ledakan. Sebuah pikiran melepaskan kehendak penguasa tertinggi, seolah-olah itu berasal dari keberadaan tertinggi yang menguasai segala sesuatu. Itu menekan dan membelenggu keinginan katak hantu, dan kabut berdarah yang menutupi kekosongan juga menjadi lemah. Kemudian, pikiran lain melepaskan kekuatan ruang, langsung menyegel katak hantu dan ruang sekitarnya. Tidak hanya menstabilkan ruang yang runtuh, tetapi bahkan katak hantu pun dibelenggu hingga tidak bisa bergerak. Kemudian, pikiran terakhir menyelimuti katak hantu dan meledak dengan kekuatan waktu. Waktu berlalu pada katak hantu dengan kecepatan menakjubkan yang berkali-kali lipat lebih cepat dari dunia nyata. Tidak ada yang bisa menahan korosi waktu, dan monster ras seno ini tidak terkecuali. Kabut beracun dan darah di tubuhnya dengan cepat melemah sementara vitalitasnya mengalir deras. Hanya lebih dari 10 napas waktu telah berlalu di area luar, namun katak hantu yang diselimuti oleh kekuatan waktu telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Vitalitasnya telah habis, dan berada di ambang kematian. Tiga sekte misterius tertinggi telah memahami kehendak surga dao, waktu, dan ruang. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya sebuah grendao, itu tergantung pada siapa yang melaksanakannya. Serangan yang dilakukan oleh pikiran Gutianchi ini dengan mudah memusnahkan katak hantu ras seno yang bahkan ditakuti oleh para daolor puncak. Ini jelas menunjukkan betapa mengejutkannya kekuatan Gutianchi. Gutianchi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya. Uh! Bola suan guang keluar dari tubuh katak hantu dan melayang di depan Gutianchi. Katak hantu menjerit. Ia menjerit putus asa sebelum binasa di tempat. Di dalam bola suan guang ada bola berdarah yang menggeliat tanpa henti dan memancarkan gelombang vitalitas yang mengejutkan. Itu sebenarnya adalah telur katak hantu. Jadi alasan mengapa katak hantu mengintai di dunia manusia adalah untuk menangkap pembudidaya manusia dan menggunakan vitalitas mereka untuk membiarkan keturunannya. Huff! Semua ras seno harus dibunuh. Tatapan tenang Gutianchi berubah menjadi tajam. Dia melambaikan tangannya dan hendak membunuh telur katak hantu. Kemudian, dia berpikir sejenak dan menyerap telur itu ke dalam tubuhnya bersama dengan suan guang. Kekuatan katak hantu tidak terbatas pada hal ini saja. Jadi, untuk melindungi keturunannya, banyak kultifator manusia yang bahkan lebih lemah dari monster ras seno ini. Aku harus menyimpan telur katak hantu ini terlebih dahulu. Siapa tahu, mereka mungkin berguna di masa depan. Cahaya ilahi Gutianchi menyapu kehampaan di sekitarnya. Matanya melonjak mengikuti perubahan waktu dan fenomena masa lalu. Lalu, Gutianchi tersenyum tipis. Aku akan menyusul Sufang. Setelah Sufang dan Master Jack Dao melarikan diri dari katak hantu, mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk terbang dalam kehampaan selama lebih dari sepuluh hari. Kota biru kuno tidak jauh dari sana. Mirip dengan kota-kota lain di wilayah terpencil surga, kota biru kuno terletak di tengah reruntuhan terapung yang luas. Reruntuhan itu membentang ratusan juta mil. Ada penghalang alami besar di sekitarnya yang membentuk bidang ruang waktu yang disebut Desolate Mystic World. Dunia mistik yang sunyi dulunya adalah dunia mistik yang sangat makmur. Kemudian, perang antara kultifator manusia dan ras seno menghancurkan dunia mistik, menyebabkan kemundurannya dengan cepat. Sebagian besar materi kehilangan vitalitasnya dan menjadi sunyi senyap. Energi roh mereka hampir habis. Penggarap dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan hidup. Hanya sejumlah kecil material yang masih memiliki energi roh lemah. Pembudidaya manusia membangun kota di atasnya dan tinggal di sana. Kota biru kuno adalah salah satunya. Di dunia mistik yang sunyi, kota biru kuno bukanlah kekuatan terkuat, namun tetap merupakan kekuatan kelas satu. Sufang mengingat informasi yang berkaitan dengan kota biru kuno di benaknya, dan aura tajam melonjak di dalam hatinya. Tujuan perjalanan ke kota biru kuno ini adalah untuk sepenuhnya menghilangkan empirean panjang, dan memutuskan karma di antara mereka berdua. Kill 11. Tuan Jack Dao, kamu boleh pergi sekarang. Pil ini untukmu. Sufang menganggup pada Tuan Jack Dao. Kemudian, dia mengeluarkan suan guang dari telapak tangannya, yang berisi cincin penyimpanan. Tuan Jack Dao terkejut sekaligus gembira. Dia mengira dia akan hancur, jadi dia melakukan yang terbaik untuk pamer. Siapa sangka Sufang tidak hanya melepaskannya, tapi dia juga memberinya pil. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Master Jack Dao mengirimkan kesadarannya ke dalam ring penyimpanan dan menemukan 100 pil Blutfin. Meskipun semuanya adalah pil 6 urat, semuanya adalah pil urat perak yang telah menyebabkan keributan besar di lembah darah. Master Jack Dao tidak mengolah tubuh Dharma Iblis Darah, jadi pil urat perak ini tidak berguna baginya. Namun, dia tahu betapa berharganya pil ini. Setiap kultifator yang memasuki lembah darah bergegas mencari mereka. Terima kasih, Tuanku. Tuan Jack Dao menangkupkan tinjunya pada Sufang sebagai ucapan terima kasih, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Sufang melambaikan tangannya, kembalilah dan disiplinkan putra kamu dengan baik. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan membawa bencana padamu. Ya, ya, ya. Aku pasti akan mengurung kecil itu di laut tanpa batas dan membuatnya merenungkan kesalahannya. Tuan Jack Dao menganggup berulang kali. Sufang menganggup. Pergi. Tuan Jack Dao ragu-ragu, lalu mengirim pesan ke Sufang. Sufang da, berhati-hatilah. Saat aku berada di kota Daoles, tanpa sengaja aku mendengar bahwa tidak hanya tiga sekte mendalam tertinggi, tapi juga pavilion surgawi mendalam timur dan sekte besar matahari tanpa batas semuanya telah mengirimkan ahli tak tertandingi ke wilayah sunyi yang terlantar di surga. Tuanku, Anda berada di peringkat-peringkat mendalam surgawi, dan Anda luar biasa kuat. Tak seorang pun di alam Daolord dapat menandingi Anda. Namun, faksi-faksi ini memiliki berbagai metode dan kemampuan luar biasa untuk menghadapi Anda. Sufang da, hati-hati. Sufang tersenyum dengan tenang. Aku sudah menduganya. Terima kasih atas peringatannya. Jubah hitam Tuan Jack Dao beriak dengan suan guang hitam. Lalu, dengan kilatan cahaya hitam, dia menghilang tanpa jejak. Sufang melakukan perjalanan melalui reruntuhan terapung. Dalam perjalanannya, ia menghadapi banyak bahaya alam, serta penyergapan dari para petani dan ras asing. Sufang menangani semuanya. Suara mendesing. Sufang terbang keluar dari aliran udara yang kacau dan mendarat di sebidang tanah. Sebidang tanah ini cukup kaya akan kis spiritual. Alhasil, muncullah kota-kota yang dibangun oleh para penggarap di atas tanah tersebut. Ada juga gua yang diukir oleh para penggarap di gunung. Sufang telah memperoleh informasi dari kamar dagang. Dia telah menciptakan formasi gerbang mendalam di kota, yang melaluinya seseorang dapat langsung melakukan perjalanan ke kota Azurekuno. Sufang terbang menuju kota. Tiba-tiba gelombang. Berdengung. 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 Perasaan yang sangat halus menyapu Sufang, menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bersinar dengan cepat di dalam istana Jiuksuandao. Untungnya, aura itu tidak melekat pada Sufang, jadi Sufang tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi siapa yang tahu gelombang? Sebelum Rune Dao menjadi tenang, Rune Dao yang lebih misterius, serta Rune Dao dari pengurai rahasia surgawi, bersinar dengan liar. Bahaya. Bahaya fatal akan segera turun. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengurayan rahasia surgawi memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dan nasib. Hal itu telah memungkinkan Sufang untuk melarikan diri dari kematian berkali-kali di masa lalu, dan itu tidak pernah salah. Dia tidak menyangka bahwa sebidang tanah yang tidak mencolok seperti itu akan mengandung bahaya yang fatal. Apakah itu dari pavilion surgawi mendalam timur, tiga sekte mendalam tertinggi, atau Dao Matahari Agung tanpa batas? Seluruh tubuh Sufang langsung mengeluarkan hawa dingin sedingin es. Namun, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Dia setenang sumur kuno, dan kecepatannya tidak berkurang sedikitpun. Saat dia hendak melintasi punggung gunung, tubuhnya tiba-tiba terbakar oleh api yang berkobar. Dia menggunakan teknik Burning Light Escape, dan sosoknya melesat ke arah luar daratan. Seperti yang diharapkan, kamu licik. Tidak heran bahkan Dong Suan Jun sangat menderita. Namun, karena kamu telah jatuh ke dalam sangkar kursi ini, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di daratan. Kemudian, bendera formasi hitam putih tiba-tiba muncul dari udara tipis di darat, di udara, dan di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. 2768. Sebuah formasi. Formasi mengejutkan seperti itu jauh melampaui formasi kelas 2 yang dipahami Sufang. Bahkan Tuan Zuo bukanlah tandingannya. Formasi ini seperti dunia di mana Yin dan yang berada dalam kekacauan. Itu mengubah langit dan bumi dan memusnahkan segalanya. Kekuatannya tidak dapat diduga. Tuan Zuo berteriak dari dalam avatar Suan Huang. Tuan, berhati-hatilah. Ini adalah formasi tertinggi dari pavilion surga mendalam timur, formasi Yin yang terbalik. Ini adalah formasi kelas 7 yang dapat menghancurkan semua formasi. Para ahli yang telah melampaui alam Daolort akan terbunuh olehnya. Formasi Yin yang terbalik. Formasi kelas 7. Hati Sufang mencelos. Hanya master formasi di atas kelas 7 yang memenuhi syarat untuk disebut master formasi. Master formasi seperti itu sangat langka di alam ilahi mendalam timur. Kekuatan formasi susunan kelas 7 dan yang berasal dari pavilion surgawi mendalam timur secara alami sangat kuat. Jadi dia adalah ahli dari pavilion surga mendalam timur. Huff, pavilion surga mendalam timur adalah kekuatan transcendent tertinggi dari alam ilahi mendalam timur. Menggunakan metode seperti itu untuk menghindari batasan hukum surgawi Jiuksuan untuk berurusan denganku, Sufang. Tercelah. Sufang tidak hanya mengalahkan Dong Xuanjun di lembah darah, tetapi dia juga telah membunuh penguasa kota-kota pembantaian kedua yang telah dikirim oleh pavilion surga mendalam timur untuk menjaganya. Bagaimana pavilion surga mendalam timur bisa membiarkan masalah itu begitu saja? Sufang terdaftar di peringkat mendalam surgawi dan dibatasi oleh hukum surgawi Jiuksuan. Para ahli yang telah melampaui ranah Daolor tidak dapat menyerang Sufang. Pavilion surga mendalam timur juga dibatasi oleh hukum surgawi Jiuksuan. Siapa yang mengira bahwa para ahli dari pavilion surga mendalam timur akan menciptakan formasi mengejutkan di jalan yang harus dilalui Sufang dalam perjalanannya ke kota biru kuno? Selama bukan seorang ahli yang melampaui alam Daolor, hukum surgawi Jiuksuan tidak akan terpengaruh. Ini juga merupakan sesuatu yang telah diperingatkan oleh Daozu mendalam barat kepada Sufang. Kekuatan mengerikan dari formasi yin yang terbalik melonjak dari segala arah di dunia. Itu mendistorsi ruang dan waktu, mengganggu hukum dan energi, dan menyapu Sufang. Tubuh Dharma Jahat Darah Formasi Pedang Pembantaian Sufang dengan cepat menggabungkan formulir pertempuran jahat darah dengan tubuh fisiknya. Tanda pembantaian pada armor darah melepaskan aura pembunuh yang mengerikan, yang berubah menjadi garis-garis pedang ki yang terjalin menjadi formasi pedang yang mengejutkan. Itu bertabrakan dengan kekuatan ilahi dari gangguan yin dan yang yang akan datang. Ledakan, ledakan. Dalam tabrakan tersebut, formasi pedang hancur lapis demi lapis dan akhirnya runtuh. Menghadapi kekuatan mengerikan dari formasi tingkat tujuh, tubuh Dharma Jahat Darah Sufang juga tampak sangat rapuh. Tubuh Dharma Suanyang, Tubuh Dharma Surgawi. Sufang segera melepaskan tubuh Dharma Yang Surgawi dan tubuh Dharma Surgawi miliknya. Tubuh Suanyang Dharma melepaskan sembilan pemikiran. Sajak daoi Suanyang, aura, mana, dan kehendak Sufang terkondensasi menjadi sembilan matahari ilahi yang berputar mengelilingi Sufang. Pada saat yang sama, badan Dharma Jalan Surgawi juga melepaskan pohon dunia. Kekuatan Yin dan Yang dan Sajak Daois dikombinasikan dengan sembilan matahari untuk membentuk domen Yin Yang yang melepaskan kekuatan ilahi dari formasi susunan pertahanan. Berkali-kali dampaknya menimbulkan ledakan besar. Wilayah kekuasaan Sufang hancur lapis demi lapis di tengah getaran. Kekuatan kedua badan Dharma pun sepertinya tak mampu bertahan lama. Sesosok melayang keluar dari formasi susunan. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah daois abu-abu sederhana. Dia memiliki penampilan yang baik dan ramah. Namun, aura orang ini sangat ilusi dan juga sangat aneh. Itu terus berubah, memberi Sufang perasaan bahwa tubuhnya terus berubah antara hitam dan putih, dingin dan panas, gerakan, dan seterusnya. Orang ini tidak hanya mahir dalam Daoyin dan Yang, tapi dia juga seorang ahli tiada taraf yang melampaui guru Daoles. Dalam hal kultivasi, dia bahkan lebih kuat daripada nenek Hairless dan Master Sekte Daoles. Pria parubaya itu menatap Sufang, dan aura tinggi muncul secara spontan. Sufang, kau terjebak dalam formasi yin yang terbalik di pavilion surgawi misterius timur. Seorang kultivator di bawah alam daolord sepertimu bagaikan burung pipit atau lalat yang jatuh ke dalam jaring. Perlawanan apapun tidak ada artinya. Menyerah. Sufang menatap pria parubaya itu. Siapa kamu? Pria parubaya itu menganggup dan berkata, saya adalah bawahan yang mulia musim semi dan musim gugur. Saya telah mencapai beberapa pencapaian kecil misterius timur, jadi orang-orang memanggil saya Tuan Yi. Yang mulia musim semi dan musim gugur itu pasti ahli pavilion surga yang diam-diam mengendalikan kota pembantaian bintang di lembah darah. Itu benar. Para ahli pavilion surga juga membutuhkan segala jenis sumber daya untuk mempertahankan kekuatan mereka. Selain kota pembantaian bintang nomor satu di lembah darah, semua kota pembantaian bintang lainnya secara diam-diam didukung oleh para ahli pavilion surga dan memperoleh keuntungan besar dari mereka. Anda membunuh penguasa kota dan mencuri hartanya. Anda telah membuat marah yang mulia musim semi dan musim gugur. Begitu seorang ahli marah, Anda hanya bisa menjadi debu. Pakar pavilion surga juga manusia. Mereka juga perlu membina dan membina keluarga dan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, mereka membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Para ahli pavilion surgawi misterius timur secara diam-diam mengendalikan kota pembantaian bintang di lembah darah dan meraup keuntungan dan sumber daya yang besar darinya. Sufang tidak hanya membunuh Tuan Kota, tetapi juga menjarah semua harta dan sumber daya di rumah Tuan Kota. Bagaimana para ahli pavilion surga bisa membiarkannya pergi? Jadi begitulah, kamu adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui Daolord. Apakah kamu tidak takut ditekan oleh hukum surgawi jiuksuan ketika kamu menyerangku? Haha, seorang jenius di peringkat surgawi suan secara alami sangat mulia di mata para penggarap biasa. Namun, di mata pavilion surga, kamu bukanlah siapa-siapa. Selain itu, kamu hanyalah seorang jenius yang tidak memiliki peringkat di peringkat kuning, tingkat terendah terlalu banyak cara untuk membunuhmu. Tuan Yi terkekeh dan mendengus ke arah Su Fang. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, menurutmu apakah aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Mata Su Fang dipenuhi tekat dan pantang menyerah. Dia melepaskan tubuh suan huang dharmanya lagi. Setelah menggabungkan kekuatan lebih dari seribu kultifator, Su Fang mengeksekusi enam manifestasi pedang pengembalian dan melepaskan formasi pedang yang mengejutkan. Bersama dengan avatar Suanyang, Tian Dao, dan Sue Sa, dia melancarkan serangan balik pembalik Yin Yang. Su Fang telah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, yang bisa menghancurkan ahli puncak Dao Lord. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia Dao Lord. Namun, formasi pembalik Yin Yang benar-benar mengejutkan. Apalagi didorong oleh bendera formasi, jadi serangannya tidak ada habisnya. Su Fang tidak bisa menggoyakannya sama sekali bahkan ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Saya akan mencoba menggunakan tubuh Dharma Jiwa yang baru lahir dan melihat apakah saya dapat menghancurkan formasi dengan formasi. Su Fang hendak melepaskan tubuh Dharma Jiwanya yang baru lahir. Pada saat ini, Si Suan Dao Zu tiba-tiba berbicara dari dalam istana Jiuk Suan Dao, formasi pembalik Yin Yang adalah formasi tertinggi yang diciptakan secara pribadi oleh leluhur tua Dong Suan. Meskipun formasi ini bahkan tidak dapat melepaskan sepersepuluh ribu kekuatannya, itu adalah jelas bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan sekarang. Bahkan Si Suan Dao Zu sangat mementingkan formasi pembalik Yin Yang, jadi jelas bahwa formasi ini sungguh luar biasa. Kemudian, Si Suan Dao Zu mengatakan sesuatu yang mengejutkan sekaligus menyenangkan Su Fang, kamu telah maju ke alam Daolord belum lama ini. Sesuai dengan janjiku, aku harus memberimu hadiah yang pantas kamu dapatkan. Ada beberapa harta yang menyelamatkan jiwa di antara hadiah kali ini. Lihatlah. Segera setelah dia selesai berbicara. Su Fang merasakan sebuah cincin penyimpanan muncul dari udara tipis di dalam wilayah kekacauan di istana Jiuk Suan Dao. Cincin penyimpanan ini adalah cincin yang Dao Zu gunakan kemampuan tertingginya untuk terhubung dengan ruang angkasa dan memindahkannya dari domain ilahi mistik barat. Ada beberapa dimensi di dalam cincin penyimpanan. Dulu, Su Fang hanya bisa memasuki dimensi pertama. Kali ini, Naschen Spirit miliknya memasuki dimensi kedua dengan mudah. Kiel 11 Su Fang menemukan ada ribuan jenis pil yang berbeda. Namun, itu bukanlah pil peringkat menengah puncak dari dimensi pertama, melainkan pil peringkat tinggi. Selain itu, semuanya dimurnikan menggunakan metode pemurnian pil kuno yang telah lama hilang, dan energi obatnya sangat murni. Pil dengan kualitas ini bahkan berguna untuk budidaya para ahli tak tertandingi yang melampaui Daolord. Di wilayah ilahi mistik timur, benda-benda itu bisa disebut sebagai harta yang tak ternilai harganya. Sama seperti sebelumnya, jenis pilnya juga berbeda, seolah-olah dibuat khusus untuk Su Fang. Selain pil, ada juga tiga rune. Mereka sebenarnya adalah jimat teleportasi yang sangat biasa. Namun, bahkan barang paling biasa yang diberikan oleh mistik Daolord Barat pun luar biasa. Satu rune dari jimat teleportasi ini dapat memungkinkan seseorang untuk secara instan berpindah miliaran kilometer melalui ruang angkasa dan dengan mudah menerobos semua jenis belenggu. Su Fang sangat gembira menerima hadiah dari si Suan Dausu. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Dibandingkan dengan penampilanmu sebelumnya, itu bukan apa-apa. Murid-murid guru di si Suan, selama mereka bekerja keras, juga akan menerima imbalan yang sama seperti kamu. Teruslah bekerja keras, Su Fang. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Guru hanya bisa memberimu begitu banyak. Aku tidak akan memberimu sayap. Itu akan merugikan pertumbuhanmu. Suara si Suan Dausu berangsur-angsur memudar di kejauhan dan kemudian menghilang tanpa jejak. Semangat Su Fang bangkit ketika dia menerima harta karun si Suan Dausu. Namun, Su Fang tidak berencana menggunakan jimat teleportasi untuk keluar dari formasi pembalik yinyang. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, bagaimana Su Fang bisa dengan mudah menyianyiakan harta yang begitu berharga. Selain itu, Su Fang masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Bagaimana dia bisa dengan mudah menggunakan harta si Suan Dausu. Kembali. Pikiran Su Fang bergerak dan semua avatarnya kembali ke istana Jiuk Suan Daolor. Tuan Yida tersenyum bangga dan berkata, menyerah adalah keputusan paling bijaksana. Menyerah. Su Fang tersenyum mendominasi. Astaga! 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 Lusinan pikiran muncul dari dahi Su Fang dan berubah menjadi enam aura ilahi kuat yang meledak. Ternyata Su Fang telah melepaskan pikiran enam orang suci Dao ekstrim dan bergabung dengan keinginan enam orang suci Dao ekstrim untuk melepaskan serangan kuat yang melampaui serangan Daolor. Kekuatan Su Fang telah meningkat pesat. Kekuatan gabungan pikiran dan kemauan enam orang suci Dao ekstrim bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan! 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 Ruang formasi pembalik yin yang mulai hancur lapis demi lapis di bawah serangan kuat dari enam orang suci Dao ekstrim. Namun, para ahli lain dari Heaven Pavilion terus mengaktifkan bendera susunan dan menstabilkan formasi. Tuan Yida tidak bergerak. Jika dia secara pribadi mengendalikan formasi, dia pasti akan dihukum oleh surga. Aura ilahi yang kuat dari pikiran enam orang suci Dao ekstrim pada awalnya mengejutkan Tuan Yida, tapi kemudian dia mengejek. Ini mungkin kekuatan avatar enam orang suci Dao ekstrim. Karena Heaven Pavilion ingin menindas Anda, mereka telah menyelidiki latar belakang Anda. Jika enam orang suci Dao ekstrim telah dihidupkan kembali atau jika Anda memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengendalikan avatar enam orang suci Dao ekstrim, saya akan segera pergi. Tapi sekarang, haha, Su Fang, hentikan perlawananmu yang tidak ada gunanya. Apakah begitu? 2.769 6 Dao Sein Ekstrim Su Fang segera melepaskan enam tubuh Dao Sein Dharma Ekstrimnya. Kehendak tertinggi yang mendominasi dan sulit diatur meledak dengan ledakan keras saat enam kekuatan ilahi besar tersapu. Di bawah kemauan yang menakjubkan, bahkan Tuan Yi, kultifator dari pavilion surga, merasakan tubuhnya bergetar. Keinginannya terguncang, dan dia merasa tidak berdaya untuk menolak. Ketika kultifasi seseorang mencapai tingkat enam orang suci Dao ekstrim, seseorang akan mampu menciptakan dunia dengan satu pikiran. Begitu kehendak dan kekuatan ilahi miliknya dilepaskan, hal itu menghancurkan kekuatan ilahi dari arai Yin yang terbalik, menyebabkan seluruh ruang hancur dengan cepat. Enam kekuatan ilahi agung bergabung dan berevolusi, berubah menjadi waktu, ruang, dan segudang hukum. Kehendak tertinggi dari enam orang suci Dao ekstrim juga berubah menjadi keinginan tertinggi jalan surgawi. Enam orang suci Dao ekstrim sangat kuat. Jika dia tidak mati, dia pasti bisa membunuhku hanya dengan sekali pandang. Su Fang adalah Daolord yang baru diangkat, tapi dia sebenarnya mampu melepaskan kekuatan menakjubkan dengan avatar enam Dao Sein ekstrimnya. Dia juga seorang jenius yang luar biasa. Tidak heran Dong Xuan Jun bukan tandingannya. Sikap Tuan Yida yang tinggi dan perkasa kini telah hilang, dan hatinya kacau balau. Merasakan kekuatan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Tanpa ragu-ragu, dia berteleportasi dan menghilang dari ruang di dalam formasi besar pembalikan Yin Yang. Kehendak enam orang suci Dao ekstrim, sajak Daois, dan kekuatan Dharma menciptakan dunia ruang dan waktu, menggantikan ruang dan waktu arai pembalikan Yin Yang dan menghancurkannya. Bendera formasi hancur satu demi satu. Para penggarap pavilion surga mendalam timur yang mengendalikan bendera formasi semuanya batuk darah pada saat yang bersamaan. Istana Dao Tiga Daolort yang lebih lemah hancur seketika. Meski tidak meninggal, mereka tetap mengalami luka yang tak tertahankan. Bahan formasi susunan juga hancur akibat dampaknya. Pegunungan runtuh dan kota menjadi reruntuhan. Para petani di kota dan pegunungan melarikan diri dengan panik. Sufang menarik kembali enam tubuh surgawi suci Dao ekstrimnya dan dunia di sekitarnya kembali normal. Dengan kultivasinya saat ini, dia mampu melepaskan hampir sepersepuluh dari kekuatan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim. Bahkan ahli biasa yang tak tertandingi yang telah melampaui Daolort harus menghindarinya. Namun, konsumsi energi Sufang juga tidak sedikit. Itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Formasi pembalik yin yang dari pavilion surga mendalam timur, formasi peringkat ketujuh, hanya biasa-biasa saja. Sufang tersenyum mendominasi. Huff, ini hanyalah formasi pembalikan yin yang tingkat tujuh yang dibuat dengan bendera formasi. Jika itu adalah formasi tingkat sembilan yang sebenarnya, menghancurkanmu akan semudah menghancurkan seekor semut. Tuan Yida mencibir entah kenapa dan kembali ke penampilan sebelumnya yang tinggi dan perkasa. Sufang berteriak, Tuan Yida, trik apa lagi yang Anda punya? Keluarkan semuanya. Kamu beruntung kali ini. Aku telah meremehkanmu. Jangan berpikir bahwa pavilion surga mendalam timur yang tertinggi tidak dapat melakukan apapun padamu. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Ayo pergi. Tuan Yida juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Sufang. Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Karena itu, dia pergi bersama para ahli pavilion surga mendalam timur. Wah gelombang. Sufang menghela nafas panjang, lalu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Napasnya juga menjadi lamban. Khawatir para penggarap pavilion surga akan kembali, Sufang buru-buru menelan ramuan untuk pulih. Siapa sangka saat pil masuk ke mulutnya, Kitab Juk Suan Dao dan Kitab Tian Yan Suan di Istana Dao tiba-tiba berkedip dengan cepat lagi, dan gerakannya bahkan lebih mengejutkan dari yang terakhir kali. Desir, desir. Dari kehampaan di sekitarnya, bola-bola berdarah tiba-tiba muncul. Totalnya ada lebih dari 20. Bola darah ini sangat aneh. Bagian dalam tubuh mereka menggeliat tanpa henti, seolah-olah mereka sedang memupuk semacam kehidupan jahat. Selain itu, bidang darah juga dipenuhi dengan kekuatan menakjubkan dari jalan waktu, menyebabkan bidang darah mengalami perubahan yang menakjubkan. Saat bola darah itu pertama kali muncul, masih belum jelas apa yang ada di dalamnya. Ketika mereka keluar dari kehampaan, mereka segera tumbuh menjadi janin. Kemudian, mereka terus tumbuh dengan cepat, satu kaki pada suatu waktu, dan berubah menjadi lebih dari 20 katak hantu yang mengerikan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan katak hantu yang Su Fang temui sebelumnya, mereka masih sangat mengejutkan. Itulah teknik pembalikan merebut kehidupan dari tiga sekte misterius tertinggi. Jadi masih ada ahli dari tiga sekte misterius tertinggi yang mengintai. Di lembah darah, Su Fang telah membunuh murid jenius dari tiga sekte misterius tertinggi, Chu Feng, serta cucu tetua agung, Zhang Sun Yao Yang. Dengan demikian, dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan ilahi dari tiga sekte misterius tertinggi. Tiga sekte misterius tertinggi adalah kehendak, waktu, dan ruang surga. Masing-masing dao besar ini melahirkan banyak kekuatan ilahi yang tiada taranya. Salah satu kekuatan ilahi besar ini adalah teknik penjagaan sekte dari tiga sekte misterius tertinggi. Itu disebut teknik tabu hebat. Kekuatan ilahi ini merupakan perpaduan dari tiga dao besar kehendak, waktu, dan ruang surga. Dikatakan bahwa itu dapat menyegel tubuh Dharma seorang kultifator dan semua kemampuan lainnya, menyebabkan kultifator tersebut menjadi manusia fana sepenuhnya. Itu sangat mendominasi dan kuat. Di seluruh alam dewa Jiuksuan, ia terkenal karena kehebatannya. Di sisi lain, teknik pembalikan perebutan kehidupan adalah kekuatan ilahi yang berasal dari dao besar waktu. Kekuatan ilahi ini dapat dengan cepat mempercepat suatu bentuk kehidupan dari kondisi mengasuh ke kondisi dewasa. Dari sana, seseorang akan memiliki kekuatan besar dalam waktu singkat. Namun, kekuatan ilahi ini harus mengorbankan nyawa seseorang secara berlebihan. Setelah digunakan, bentuk kehidupan yang telah dipercepat akan segera mati. Terlebih lagi, teknik pembalikan perebutan kehidupan memiliki banyak batasan pada kultifatornya. Hanya pemimpin tiga sekte misterius tertinggi dan beberapa murid yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Penatua biasa seperti Nene Al Gojo dan orang jenius seperti Ling Xingchen dan Chu Feng bahkan tidak memiliki hak untuk mengolahnya. Ini juga berarti bahwa kultifator dari tiga sekte misterius tertinggi yang menyergap Su Fang adalah pemimpin tertinggi atau murid teratas dalam sekte tersebut. Besar kemungkinannya adalah yang terakhir. Para pemimpin tiga sekte misterius tertinggi tidak akan mengambil risiko dibunuh oleh hukum surgawi Jiuk Suan untuk menyergap Su Fang. katak hantu dengan cepat tumbuh hingga dewasa. Kemudian, mereka membuka mulut dan mengeluarkan suara katak. Katak! Suara itu menyebabkan kehampaan bergetar. Istana Jiuk Suan Dao Su Fang, hati Dao, kemauan, dan bahkan jiwa asal sedikit bergetar. Namun, dengan stabilitas Istana Jiuk Suan Dao milik Su Fang, serta ketangguhan hati Dao, kemauan, dan jiwanya, serangan katak hantu tidak dapat melukainya. Ci-Ci-Ci Lebih dari 20 katak hantu meludahkan lidah merah darah mereka pada saat yang bersamaan. Seperti kilat berwarna merah darah, mereka menyerang Su Fang. Tidak hanya kecepatan mereka yang sangat cepat, tetapi mereka juga memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menembus segalanya. Bahkan ruangnya pun terkoyak oleh lidah. Su Fang segera mengaktifkan pikiran batin dari enam avatar logam suci Dao ekstrim. Karena dia adalah murid jenius terbaik dari tiga sekte misterius tertinggi yang secara pribadi menyerang, Su Fang tentu saja tidak berpikir bahwa pihak lain hanya memiliki satu trik di lengan bajunya. Oleh karena itu, Su Fang memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan langsung menggunakan serangan pikiran enam orang suci Dao ekstrim. Garis-garis pedang emas kitersapu, memotong lidah katak hantu satu demi satu. Katak hantu itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan bersama-sama, dan kemudian tiba-tiba mereka semua meledak. Dalam sekejap, ledakan katak hantu berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dan menyelimuti Su Fang dan ruang di sekitarnya. Cici-ci. Racun katak hantu benar-benar mengejutkan. Kekosongan itu terus-menerus terkikis oleh racun. Bahkan berbagai hukum dan energi pun terkorosi dan hancur. Saat pertahanan fisik Su Fang bersentuhan dengan racun darah, pertahanan itu segera terkorosi dan berlubang. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan racun darah, dengan cepat berubah menjadi nanah. Su Fang dengan cepat menggunakan kemampuan hantu-hantu untuk menyerap racun. Namun hal itu tidak bisa dinetralisir dalam waktu singkat. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan ramuan penawar racun yang baru saja diberikan si Suan Dao Zu padanya. Kemudian, bayangan pagoda menyelimuti tubuhnya dan melepaskan enam kekuatan ilahi agung, mengisolasi kabut darah yang menyapu. Setelah menggabungkan kemampuan lebih dari seribu ahli, enam kekuatan ilahi agung Avatar Suan Huang sangatlah mengejutkan. Bahkan racun darah yang dikeluarkan oleh penghancuran diri katak hantu tidak dapat merusak pertahanan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, jumlah racun darah sangat terbatas dan cepat habis. Desir. Kekuatan ilahi tiba-tiba turun. Dalam sekejap, itu berisik kehendak tertinggi jalan surgawi dan kekuatan dao besar ruang dan waktu. Itu memadat menjadi pesona yang sangat besar, menyelimuti Su Fang dan racun darah di dalamnya. Dua sosok keluar dari kehampaan dengan satu langkah. Salah satu pemuda itu adalah murid dari tiga sekte misterius tertinggi, jenius dari klan Feng, Feng Zhenhua. Pemuda berbaju hitam lainnya adalah murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi, Gu Tianqi. Saya Gu Tianqi, murid dari tiga sekte misterius tertinggi. Gu Tianqi menganggup pada Su Fang. Dia tidak memiliki aura mendominasi murid nomor satu. Namun, Su Fang merasakan ancaman besar dari orang ini dan pesona yang dia berikan. Itu bahkan lebih mengancam daripada formasi yin yang terbalik. Menakutkan, pemuda ini terlalu menakutkan. Feng Zhenhua seperti pengikut di sampingnya. Orang jenius seperti Ling Xingchen dan Dong Xuan jauh lebih rendah dari orang ini. Feng Zhenhua berkata dengan bangga, saudara senior Gu Tianqi adalah murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi. Su Fang, mengapa kamu tidak berlutut dan menyapanya? Gu Tianqi melambaikan tangannya dan menatap Su Fang. Seorang jenius sejati bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Su Fang, kamu sangat luar biasa. Saya telah melihat banyak sekali orang jenius dengan bakat, kekuatan, dan kemampuan dharma kaya Anda. Namun, sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengan Anda. Sikap Gu Tianqi membuat Su Fang sulit untuk bersikap bermusuhan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Gu Tianqi dan berkata, Su Fang merasa sangat tersanjung karena dipuji oleh murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi. Gu Tianqi tersenyum tipis. Pada waktunya, pencapaian masa depanmu pasti tidak akan terbatas. Jika kamu dipelihara dengan cermat oleh kekuatan yang dahsyat, bukan tidak mungkin kamu bisa melampauiku. Namun, sayang sekali kamu dilahirkan di alam semesta tingkat rendah dan melakukannya pada akhirnya, ada kemungkinan 99% bahwa kamu akan mati sebelum waktunya saat kamu bangkit. Su Fang tertawa. Kamu tidak berencana membujukku untuk menyerah, kan? Itu benar. Gu Tianqi berkata dengan sangat tegas. Kekacauan tidak terbatas dan tidak memiliki awal dan akhir. Umat manusia hanyalah keberadaan yang tidak berarti dalam sungai waktu yang kacau. Alam Dewa Jiuksuan hanyalah setetes air di lautan. Kita membutuhkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi umat manusia. Anda sama dengan saya. Kami berdua adalah bibit masa depan umat manusia. Bukankah sayang jika terjatuh? 2.770 Pembudidaya manusia harus bersatu melawan dunia luar. Saya tidak pernah berbelas kasihan kepada ras lain, tetapi saya jarang membunuh manusia jenius. Jika bukan karena tetua pertama, aku tidak akan berurusan denganmu. Su Fang, bergabunglah dengan tiga sekte misterius tertinggi. Saya berjanji kepada Anda bahwa selama Anda meminta maaf kepada tetua pertama, saya akan menengahi dan memastikan bahwa Anda tidak akan dihukum terlalu berat. Saya juga dapat menjamin bahwa dengan bakat Anda, tiga sekte misterius tertinggi tidak akan menyanyiakan upaya untuk membina Anda di masa depan. Saya telah mempelajari Anda cukup banyak. Saya tahu bahwa Anda memiliki bakat dan kemampuan, tetapi pada saat yang sama, Anda licik dan cerdik, serta ambisi yang melampaui puncak. Dengarkan nasihat saya, dan masa depan Anda akan ditentukan dengan satu pemikiran. Gu Tianqi berbicara dengan fasi, nadanya tulus. Su Fang terkejut dengan kata-kata Gu Tianqi. Dia sangat menghormati Gu Tianqi. Tidak kusangka ada seorang jenius di tiga sekte mendalam tertinggi dengan pengetahuan luar biasa. Ini benar-benar membalikan kesan Su Fang terhadap tiga sekte mendalam tertinggi. Gu Tianqi pasti akan menjadi sosok tiada taraf yang akan mengguncang Dong Suan di masa depan. Bahkan wilayah ilahi Suan Timur terlalu kecil untuknya, sehingga sulit memberinya ruang untuk bersinar. Domen ilahi Jiu Suan adalah panggung baginya untuk bersinar. Feng Zhenhua terkejut dan juga tercengang. Sejak Su Fang menggunakan seni memperpendek kehidupan dan menanam benang karma kehidupan, dia merasakan ketakutan terhadap Su Fang dari lubuk hatinya. Terutama ketika dia secara misterius membantu Su Fang melarikan diri di makam enam orang suci ilahi ekstrim. Hal itu membuat Feng Zhenhua curiga bahwa Su Fang telah melakukan sesuatu padanya. Dia selalu merasa tidak nyaman. Sekarang setelah dia melihat Su Fang, kegelisahannya semakin kuat. Oleh karena itu, Feng Zhenhua tidak sabar menunggu Gu Tianqi segera membunuh Su Fang. Namun, bagaimana mungkin murid biasa seperti dia menentang keinginan Gu Tianqi? Bukan saja dia tidak berani untuk tidak patuh, dia juga harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya. Feng Zhenhua berbicara dengan arogan, Su Fang, kakak senior Gu Tianqi memiliki status bangsawan di tiga sekte misterius tertinggi. Dia bahkan secara internal telah ditunjuk sebagai pemimpin masa depan sekte tersebut. Mampu memperoleh pengakuannya adalah keberuntungan dan kekayaan karma tertinggi Anda. Jika Anda masih tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya, Anda akan memotong jalan Anda sendiri untuk bertahan hidup. Su Fang terdiam beberapa saat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Gu Tianqi dan berkata perlahan, di lembah darah, Dong Xuanjun pernah mencoba membuatku tunduk. Dia mengejeku karena menjadi katak rendahan dan rabun jauh di dasar sumur, dan dia elang yang terbang di angkasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya, Su Fang, adalah Kun Peng yang menyapu kekacauan langit dan bumi. Suatu hari, dia akan mengagumi saya. Feng Zhenhua mencibir, matanya dipenuhi rasa jijik. Gu Tianqi menganggup dan berkata, bakat Dong Xuanjun luar biasa dan ambisinya lebih tinggi dari langit. Dia memang jenius terbaik Dong Xuan, tapi dia sedikit berpikiran sempit. Prestasi masa depannya paling banyak hanya terbatas pada Dong Xuan. Dibandingkan dia, kamu memang Kun Peng. Feng Zhenhua tercengang. Dia tidak menyangka Gu Tianqi memiliki penilaian yang tinggi terhadap Su Fang. Terima kasih. Su Fang menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia berkata perlahan, seorang Kun Peng harusnya tidak terkendali dan bebas berkeliaran. Ia harus mengendalikan takdirnya sendiri dan melampaui semua belenggu. Ia tidak boleh dikendalikan oleh siapapun atau kekuatan apapun. Gu Tianqi sedikit mengangkat alisnya. Bergabung dengan tiga sekte misterius tertinggi tidak berarti Anda kehilangan kebebasan. Su Fang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mengandalkan kekuatan besar secara alami dapat memperoleh perlindungan, tetapi Anda akan kalah dalam berbagai cobaan hidup dan mati. Ruang untuk pertumbuhan mandiri juga akan dibatasi secara tidak kentara. Dia berhenti sejenak dan melihat ke arah Gu Tianqi sebelum melanjutkan, jika saya bergabung dengan tiga sekte misterius tertinggi, saya mungkin dihargai oleh sekte tersebut dan dipelihara dengan sekuat tenaga, seperti yang Anda katakan. Namun, apa tujuan sekte tersebut melakukan hal tersebut? Ini untuk melindungi kekuatan tertinggi dari tiga sekte misterius tertinggi dan untuk mendominasi wilayah ilahi Suantimur. Bukankah ini bertentangan dengan perkataan Saudara Gu tadi? Kata-kata ini membuat Gu Tianqi mengerutkan kening. Jelas sekali hal itu menyentuh hatinya. Contohnya Saudara Gu. Kamu tidak berniat berurusan denganku, tapi karena tetua agung dari tiga sekte misterius tertinggi, kamu tidak punya pilihan selain melawan hatimu. Seorang kultifator harus berpegang teguh pada hatinya dan bebas. Inilah hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator. Saudaraku Gu, bagaimana menurutmu? Kerutan di dahi Gu Tianqi semakin dalam. Hati daunnya sangat terpengaruh. Feng Zhenhua dengan keras menegur, Su Fang, kamu benar-benar menggunakan mempengaruhi hati daun kakak senior Gu. Kamu mendekati kematian. Gu Tianqi melirik Feng Zhenhua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudara Su dan saya sedang mendiskusikan daun. Tingkat hati daun Anda tidak cukup tinggi, jadi Anda tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Jangan bersuara. Feng Zhenhua segera diam karena takut. Dia memandang Su Fang dan mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal. Namun, sejak kamu datang ke wilayah Suci Suan Timur, meskipun kamu telah bangkit dengan cepat, kamu juga telah ditindas oleh kekuatan yang kuat. Kamu telah menyinggung banyak ahli dan kekuatan, dan bahkan wilayah timur. Pavilion surgawi yang mendalam. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda tidak akan mati sebelum waktunya? Su Fang berkata, Jangan khawatir, Saudara Gu. Saya, Su Fang, punya cara sendiri untuk melindungi diri saya sendiri. Gu Tianqi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anda tinggal di Dong Suan, jadi Anda harus mematuhi aturan Dong Suan. Anda harus menghormati yang berkuasa dan mengandalkan mereka untuk mencapai daun Anda sendiri. Ini adalah cara terbaik bagi seorang kultifator untuk mencapai puncak. Anda mencoba menggulingkan kekuasaan dan mengubah nasib Anda. Anda hanya harus berjalan di jalan yang penuduri dan pada akhirnya, Anda akan memar dan berlumuran darah terjatuh dalam perjalanan menuju Dao. Kesulitan dan hambatan yang kita lalui akan menentukan seberapa besar pencapaian kita di masa depan. Aku, Su Fang, akan mengandalkan usahaku sendiri untuk melangkahi puncak dan menghancurkan semua ahli yang mencoba menghentikanku, Su Fang, hingga mencapai puncak Dao. Jalan yang penuduri tidak bisa dihindari. Selama aku, Su Fang, bisa terus mendaki. Itu berarti aku belum benar-benar tersesat. Aku masih bisa terus melangkah maju. Aku, Su Fang, untuk sementara waktu akan berkompromi. Terkadang, aku harus bertahan dan menyerah. Namun, jika menyangkut nasibku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikannya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menginjak kepala saya dan membiarkan orang lain menindas dan menjarah saya. Nada santai Su Fang dipenuhi dengan keangkuhan. Rasa bangga, dominasi pantang menyerah, dan kepahlawanan muncul secara spontan, mengharukan dan mengejutkan Gutianci. Gutianci menghela nafas. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengan ambisimu. Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk terus menjelajahi domen ilahi Suan Timur sendirian? Su Fang berkata, mungkin aku akan bergabung di masa depan dan menjadi landasan bagiku untuk mencapai puncak. Namun, tiga sekte misterius tertinggi. Sambil melirik Feng Zhenhua, Su Fang melanjutkan, maafkan saya karena terus terang. Murid dari tiga sekte misterius tertinggi yang saya temui adalah sampah sombong seperti orang di samping Anda atau idiot seperti Zhang Sun Yaoyang. Anda satu-satunya siapa yang layak saya hormati? Tiga sekte misterius tertinggi. Haha, jika Anda ingin saya bergabung dengan sekte seperti itu, saya minta maaf, tetapi saya tidak setuju. Kamu berani mengejekku sebagai sampah. Wajah Feng Zhenhua langsung memerah, seolah dia sangat terhina. Melihat Su Fang telah mengambil keputusan, mata Gutianci dipenuhi dengan kekecewaan. Namun, mereka menjadi tegas dan tegas pada saat berikutnya. Dia menatap Su Fang dan berkata dengan nada meminta maaf. Su Fang, maafkan aku. Saya telah menggunakan ribuan pemikiran untuk mengeksekusi seni melanggar tabu besar dari tiga sekte misterius tertinggi. Su Fang mengangkat alisnya saat dia merasakan kekuatan seni melanggar tabu yang hebat. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Seni melanggar tabu yang hebat. Itu benar. Seni melanggar tabu hebat sekte saya adalah kemampuan ilahi agung yang tiada tarannya dan terkenal di seluruh wilayah ilahi Jiuxuan. Ia dapat menyegel tubuh seorang kultifator dan memutus hubungan mereka dengan primal chaos di dunia. Hal ini dapat mencegah seorang kultifator menggunakan kemampuan ilahi apapun. Satu-satunya hal yang dapat mereka gerakkan adalah tubuh fisik mereka. Setelah disegel oleh seni melanggar tabu besar, itu berarti kamu telah kehilangan semua kekuatanmu dan menjadi orang yang tidak berguna. Tidak banyak orang yang menguasai seni ini. Terlebih lagi, setelah disegel, hanya pemimpin sekte saya dan tetua agung yang dapat membatalkannya. Su Fang, jika kamu berubah pikiran sekarang, itu masih belum terlambat. Gu Tianqi berkata perlahan. Jika itu masalahnya, maka aku akan merasakan kemampuan ilahi tertinggi dari tiga sekte misterius tertinggi. Su Fang tidak ragu untuk melepaskan enam tubuh surgawi suci dao ekstrimnya dan melepaskan serangan terkuatnya untuk keluar dari area yang diselimuti oleh seni melanggar tabu besar. Sudah terlambat. Sebelumnya, saat aku menyerangmu dengan katak hantu, itu bukan untuk menekanmu. Itu untuk mengalihkan perhatianmu. Saat aku bertarung dengan katak hantu, kemampuan ilahiku telah selesai. Kamu sudah tidak ada cara untuk melarikan diri. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuan ilahi apapun. Pikiran Gutianci bergerak, dan aura ilahi yang luas menyapu dari segala arah. Dalam sekejap, Su Fang merasa waktu telah berhenti di ruang waktu di mana dia berada. Ruang itu juga telah membeku sepenuhnya. Kehendak tertinggi menyelimuti dirinya dalam sekejap, membuatnya sulit untuk berpikir. Sajak daois tertinggi yang berasal dari perpaduan kehendak surga, waktu, dan ruang dengan cepat meresap ke dalam istana dao miliknya dan berubah menjadi segel misterius. Itu membelenggu istana dao, tubuh surgawi, dan semua kemampuan yang dia kembangkan dari kekacauan. Bahkan enam tubuh surgawi suci dao ekstrim disegel oleh kekuatan seni melanggar tabu besar. Itu memutus koneksi dan koneksi Su Fang dengan enam tubuh surgawi suci dao ekstrim. Tidak seperti belenggu lainnya, kekuatan seni melanggar tabu besar seperti penghalang tak terlihat yang memotong Su Fang dan semua kekuatan serta kemampuan yang terkait dengan dao besar. Pada saat ini, tubuh fisik Su Fang di alam kesempurnaan agung tidak terpengaruh sama sekali. Tidak bisa menggunakan tubuh surgawinya, dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Dia tidak bisa menyingkat pikiran dan kemauannya. Seni melanggar tabu yang hebat sebenarnya sangat sombong. Namun, ada pengecualian. Ada dua kemampuan tertinggi yang tidak bisa dibelenggu oleh seni melanggar tabu besar. Meskipun seni melanggar tabu besar yang datang dari platform takdir surgawi dan pengurayan mistik takdir surgawi agak terpengaruh, mereka masih tidak dapat sepenuhnya memutus kendali takdir Su Fang dan pengurayan mistik takdir surgawi. Dengan kata lain, seni menyusut kehidupan keci dan pengurayan mistik takdir surgawi jauh lebih unggul daripada seni melanggar tabu yang hebat. Feng Zhenhua memandang Su Fang, dan matanya dipenuhi rasa bangga dan kepuasan. Dia mencibir dengan nada menghina, kamu menolak bersulang, dan sekarang kamu ingin minum minuman beralkohol. Sekarang, kamu sudah menjadi sampah. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Saat kami menangkapmu dan membawamu ke tiga sekte tertinggi-tertinggi, Tetua Agung akan mengulitimu hidup-hidup dan memurnikan jiwamu untuk membalaskan dendam tuan muda Sang Sun Yao Yang.